Komandan Su berkata dengan lantang, mari kita mulai ronde keempat. Nomor 4 melawan nomor 6. Remaja berbaju ungu dari keluarga Lin keluar. Pada saat yang sama, seorang remaja dari keluarga kerajaan keluar. Karena hanya ada empat orang di pihak Kinfei yang, salah satu dari enam orang di pihak pangeran pertama pasti ada di sisinya. Lin Yunfei menyilangkan tangannya dan tersenyum jahat. Anjing lawan anjing. Pasti seru. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Sebelum mereka berdua bertemu, salah satu dari mereka pasti akan mengaku kalah. Seperti yang dia duga, remaja dari keluarga kerajaan itu kalah dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas. Kinfei yang berbisik, Kingzu, siapa namanya? Sebenarnya, dia mengira remaja dari keluarga Lin akan mengaku kalah. Dia tidak mengira itu adalah seseorang dari keluarga kerajaan. Luo Kingzu berkata, namanya Lin Hua. Dia adalah murid dari salah satu cabang keluarga Lin. Karena bakatnya yang luar biasa, dia dibawa ke kota Yan oleh Lin Han sejak usia muda dan diasuh dengan cermat. Lin Hua telah sudah mengakui Lin Han sebagai ayah baptisnya. Jadi begitu. Kinfei yang tiba-tiba mengerti. Komandan Su berkata, putaran kelima dimulai sekarang. Akhirnya giliranku. Mata Kinfei yang bersinar. Dia mengambil satu langkah ke depan. Rambut panjangnya menari-nari tertiup angin dan pakaiannya berdesir. Remaja dari keluarga kerajaan di seberang juga melangkah maju. Namun. Dia awalnya penuh percaya diri, tetapi setelah melihat apa yang terjadi pada Si Efang dan yang lainnya, dia sekarang sangat gugup. Terutama pada saat ini, ketika dia melihat Kinfei yang penuh percaya diri, mau tak mau dia ingin mundur. Raja Yan memandang remaja itu dan mengerutkan kening. Dia berteriak, keluarga kerajaan kehilangan putaran ini. Apa? Kehilangan. Orang-orang di luar arena sangat terkejut. Apakah Jiang Hau Tian begitu menakutkan? Dia kalah sebelum pertandingan dimulai. Namun, para Taipan dan leluhur yang hadir berpikir bahwa Raja Yan membuat keputusan yang bijaksana. Karena mereka semua bisa melihat bahwa remaja dari keluarga kerajaan itu telah kehilangan kepercayaan dirinya. Bahkan dia sudah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengalahkan Jiang Hau Tian, yang percaya diri? Jika ini terus berlanjut, keluarga kerajaan hanya akan semakin malu. Raja Yan berkata lagi, setengah jam setelah istirahat, final akan dimulai. Istirahat. Qin Fei yang mengerutkan kening, merasa agak bingung. Zhao Suanger dan Luo Qingzu sama-sama menang dalam satu gerakan dan tidak terluka sama sekali. Ling Yunfei hanya terluka ringan. Lin Hua tidak terluka sama sekali. Apakah ada kebutuhan untuk istirahat? Namun, ini adalah perintah Raja Yan dan bukan tempatnya untuk menanyainya. Dia berbalik dan bertemu dengan Ling Yunfei dan yang lainnya. Kemudian, mereka berjalan menuju Yan Nanshan dan Jiang Zeng Yi. Sementara itu, Lin Hua juga berlari menuju Lin Han. Ling Yunfei mengerutkan kening. Apakah mereka berencana memainkan beberapa trik? Suaranya sangat rendah sehingga hanya Qin Fei yang dan dua lainnya yang bisa mendengarnya. Qin Fei yang berkata, Saya tidak tahu. Tapi saya yakin Raja Yan tidak akan membiarkan kita terus menjadi sombong. Haha. Tidak buruk, tidak buruk. Kalian semua tampil sangat baik hari ini. Tapi bagaimanapun juga, kalian tetaplah tamu. Saat final dimulai, ingatlah untuk bersikap rendah hati dan memberi mereka muka. Yan Nanshan tertawa terbahak-bahak. Qin Fei yang dan tiga lainnya berdiri di depannya dengan senyum pahit di wajah mereka. Mereka ingin mengatakan bahwa tampaknya orang yang tidak menunjukkan wajah keluarga kerajaan dan keluarga Lin di sini adalah kepala balai. Bukankah sudah jelas kalau dia mengolok-olok mereka dengan mengatakannya tanpa menyembunyikan apapun? Tentu saja. Raja Yan dan yang lainnya di kursi utama terlihat sangat jelek. Raja Yan berkata dengan suara rendah, Lin Han, berikan Lin Hua pohon kaca api merah bermutu tinggi. Saya ingin membungkam semuanya. Hati Lin Hua bergetar, dia sangat gembira. Sementara itu, Pangeran pertama juga bersemangat. Depresi sebelumnya hilang dan matanya menjadi sangat tajam. Itu benar. Selama Lin Hua meminum ramuan kaca api merah kualitas tertinggi sekarang, dia bisa menjadi Grand Master Bela Diri Bintang 2 dari Master Bela Diri Bintang 9. Pada waktu itu, Jiang Houtian, Ling Yunfei, Luo Kingsu, mereka semua akan diinjak-injak. Namun, Lin Han mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Saya tidak memiliki ramuan kaca api merah kualitas tertinggi. Mengapa kamu tidak membawa ramuan penting setiap saat? Raja Yan menatapnya dengan marah. Lin Han tersenyum pahit. Begitu Red Fire gelas eliksir kelas tertinggi muncul, hal itu menyebabkan kekacauan besar. Sekarang bahkan paviliun harta karun tidak memiliki stok. Sekalipun dia punya koin emas, tidak ada tempat untuk membelinya. Pangeran pertama merenung sejenak dan berkata dengan suara rendah, Ayah, saya punya lima ramuan di sini. Mengapa Anda tidak memberikan satu kepada Lin Hua terlebih dahulu? Oke. Raja Yan mengangguk. Meskipun itu adalah hadiah pertunangan untuk keluarga Lin, dia tidak terlalu peduli sekarang. Mendapatkan kembali wajahnya adalah hal yang paling penting. Pangeran pertama melihat sekeliling. Melihat tidak ada yang memperhatikan, dia mengeluarkan sebuah kotak giok dan menyerahkannya kepada Lin Hua tanpa bekas. Dia berkata, Ambillah di istana. Santai dan jangan menimbulkan kecurigaan. Dipahami. Lin Hua mengangguk dan menyembunyikan kotak giok di lengan bajunya. Dia berbalik dan melangkah menuju gerbang istana. Hem. Melihat ini. Qin Fei yang dan tiga lainnya saling memandang, dengan sedikit keraguan di mata mereka. Aku akan pergi dan memeriksanya. Ling Yun Fei maju beberapa langkah dan memblokir di depan Lin Hua. Dia terkekeh dan berkata, Saudara Lin, kamu mau pergi kemana? Minggir. Mata Lin Hua menjadi gelap dan dia berteriak dengan dingin. Ling Yun Fei memandangnya dari atas ke bawah. Ketika dia menyadari bahwa Lin Hua memegang tangan kanannya di lengan bajunya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Lin, apakah kamu memegang sesuatu di tanganmu? Jantung Lin Hua berdetak kencang. Raja Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Anak-anak nakal berambut kuning ini masing-masing lebih sulit dihadapi dibandingkan yang lain. Jika kotak giok di tangan Lin Hua terbuka, itu akan menjadi bahan tertawaan. Mata pangeran pertama berbinar. Dia berdiri dan berjalan ke arah Lin Hua. Dia memandang Ling Yun Fei dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lin, kamu terlalu banyak berpikir. Saya hanya meminta Lin Hua membantu saya mendapatkan sesuatu dari istana. Ling Yun Fei tersenyum dan berkata, Saya hanya bercanda. Mohon tidak keberatan. Hah. Lin Hua mendengus dan melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Pangeran pertama menangkupkan tangannya dan berkata, Saudara Lin, setelah kompetisi, kamu harus tinggal dan menghadiri perjamuan kerajaan. Ling Yun Fei berkata, Tentu, selama kamu mengundangku. Saya pasti akan mengundang Anda. Pangeran pertama tersenyum dan menganggup ke arah Kin Fei Yang dan yang lainnya. Dia kemudian kembali ke tempat duduknya. Ada yang salah. Ling Yun Fei mendatangi Kin Fei Yang dan berbisik. Ini sungguh aneh. Ada banyak sekali pelayan di sini. Mereka bisa pergi dan mengambil sesuatu. Juga, pangeran pertama pulih dengan cepat. Luo Qingzu dan Zhao Suanger setuju sambil berbisik. Kin Fei Yang juga mengerutkan kening. Mendengar diskusi mereka, wanita cantik itu menoleh ke arah mereka dan berkata dengan ekspresi aneh, Mengapa saya merasa Anda ada di sini untuk menimbulkan masalah? Apakah begitu? Kin Fei Yang menunjukkan wajah polos. Mendengar kata-kata wanita cantik itu, Jiang Zeng Yi, Yan Nanshan, Pena Tuawan, dan Manager Li menatap mereka dengan aneh. Jiang Zeng Yi berkata, King Zhu, Su Wang Er, kalian berdua perempuan. Jangan belajar hal-hal buruk dari mereka. Kin Fei Yang dan Wang Chong saling memandang, dengan kepahitan di hati mereka. Lin Hua sedang memegang buket bunga cerah saat dia berjalan keluar dari gerbang istana. Dia bersemangat dan penuh percaya diri. Namun, ketika Kin Fei Yang dan yang lainnya melihatnya, dia segera menahan diri. Namun, ekspresi matanya telah berubah. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Dia berjalan ke arah pangeran pertama dan menyerahkan bunga kepadanya. Mengapa kamu memberiku bunga? Pangeran pertama mengerutkan kening. Lin Hua berkata, Bukankah kamu mengatakan di depan semua orang bahwa aku akan membantumu masuk untuk mendapatkan sesuatu? Kita harus mengambil sesuatu. Cerdas. Mata pangeran tertua penuh apresiasi. Dia bangkit dan mengambil buket itu. Dia berjalan ke arah Lin Yi dan tersenyum, Yi, ini untukmu. Istana Tuan Pangeran sangat romantis. Ya, bunga-bunga itu baru saja dipetik. Dia sangat perhatian. Lin Yi sangat beruntung bisa menikah dengan pria sebaik itu. Gadis-gadis di sekitar Tuan keluarga tidak bisa menahan rasa iri. Romantis. Dasar udik sekali. Fatso di luar arena tampak menghina. Namun, Lin Yi duduk di sana tanpa bergerak. Dia tidak punya niat untuk mengambilnya. Pangeran pertama hendak mengubah ekspresinya. Wanita bangsawan itu tersenyum dan berkata, Yi, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu begitu asyik? Kebaikan yang mulia, mengapa Anda tidak segera menerimanya? Lin Yi berkata, Ibu angkat, saya sedikit tidak nyaman. Bisakah Anda menerimanya untuk saya dulu? Oke, aku tahu kamu pemalu. Wanita bangsawan itu tersenyum lagi dan lagi. Dia mengambil buket bunga dari pangeran pertama dan tersenyum. Yang mulia, saya meminta maaf kepada Anda atas nama Yi. Bibi, apa yang kamu katakan? Kita akan menjadi satu keluarga nanti. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Pangeran pertama tersenyum, memandang Lin Yi dengan prihatin, dan bertanya, di mana kamu merasa tidak nyaman? Apakah kamu ingin istirahat dulu? Lin Yi berkata, Terima kasih, yang mulia, tapi itu tidak masalah. Saya akan baik-baik saja setelah duduk sebentar. Kalau begitu, jika kamu tidak bisa bertahan, beritahu aku. Pangeran pertama tampak sangat perhatian. Tapi Lin Yi sepertinya tidak menghargainya. Raja Yan, Lin Han, dan leluhur keluarga Lin di sebelahnya sedikit mengernyit. Jelas sekali. Mereka sangat tidak puas dengan penampilan Lin Yi saat ini. Saya khawatir Lin Yi pasti akan ditegur oleh mereka setelah pernikahan. Raja Yan menganggup kepada Komandan Su di tengah alun-alun. Komandan Su mengerti dan berkata dengan lantang, Baiklah, final akan segera dimulai. Kelima kontestan, silakan maju dan menarik undian. Kompetisi resmi dimulai sekarang. Lin Hua maju selangkah, menoleh, dan menatap Kin Feiyang dan tiga lainnya. Ada sedikit ejekan di sudut mulutnya, lalu dengan cepat berjalan ke arah Komandan Su. Hati-hati. Kin Feiyang mengingatkan mereka bertiga dan berjalan bersama mereka. Komandan Su melirik mereka dan berkata, Karena kalian berlima, salah satu dari kalian dapat mengambil undian kosong, dan orang yang mengambil undian kosong akan langsung memasuki babak berikutnya. Lin Hua memimpin dengan menggambar sebidang bambu, melihat ke bawah, dan berkata dengan dingin, Saya yang pertama. Zhao Suanger mengambil undian kedua. Lin Yunfei mendapat undian ketiga. Kin Feiyang mengambil undian keempat. Lahan kosong secara alami jatuh ke tangan Luo King Su. Dia tersenyum pada mereka dan berkata, Sepertinya keberuntunganku lebih baik. Tidak peduli seberapa bagus keberuntunganmu, pada akhirnya kamu akan diinjak-injak di bawah kakiku. Lagi pula, meskipun itu seorang wanita, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. 192. Kali ini, mereka menggambar banyak. Komandan Su tidak mengutak atiknya. Karena itu sudah tidak diperlukan lagi. Lin Hua dan Zhao Suanger akan memulai pertandingan pertama. Semuanya, pergi. Komandan Su berteriak. Hmm. Kin Feiyang mengangkat alisnya dan bertanya, Komandan Su, Saya nomor empat. Lawannya seharusnya saya, kan? Lin Yunfei dan dua lainnya juga mengerutkan kening. Sesuai aturan sebelumnya, seharusnya begitu. Nomor satu, melawan nomor empat. Nomor dua, melawan nomor tiga. Itu tadi. Kin Feiyang melawan Lin Hua. Lin Yunfei, melawan Zhao Suanger. Tapi sekarang, Komandan Su melanggar peraturan dan membiarkan Zhao Suanger dan Lin Hua bertarung, sementara Kin Feiyang dan Lin Yunfei bertarung. Apa maksudnya ini? Komandan Su tersenyum dan berkata, Itu tadi. Sekarang adalah sekarang. Jika Anda keberatan, kita bisa bernegosiasi. Wajah Kin Feiyang menjadi gelap. Zhao Suanger tersenyum dan berkata, Tidak perlu. Tamu akan mengikuti tuan rumah. Mustahil. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Lin Hua pasti punya beberapa trik. Dia tidak bisa membiarkan Zhao Suanger mengambil risiko. Zhao Suanger berkata, Jika saya tidak bisa mengalahkannya, saya akan mengaku kalah. Itu bukan masalah besar. Kin Feiyang dan Lin Yunfei saling memandang dan hanya bisa minggir tanpa daya. Zhao Suanger maju selangkah dan memandang Lin Hua. Tolong beri saya pencerahan. Ayo. Lin Hua memandangnya dengan jijik. Zhao Suanger mengerutkan kening. Dia menggunakan langkah angin dan telapak bulan sabit langsung menuju ke wajah Lin Hua. Tidak peduli seberapa cepatnya kamu, kamu tetaplah sampah di hadapanku. Lin Hua sombong. Dia mengangkat tangannya yang besar dan menamparnya dengan lembut. Tidak ada energi vital. Tidak ada teknik seni bela diri. Itu benar-benar penghinaan. Kin Feiyang melihat pemandangan ini dan mendapat firasat tidak enak. Bang. Kedua telapak tangan bertabrakan. Zhao Suanger dikirim terbang. Darah muncrat. Wajahnya juga pucat dalam sekejap. Dengan keras, dia jatuh ke tanah dan bahkan tanahnya retak. Bagaimana ini bisa terjadi? Pergantian peristiwa ini mengejutkan Ling Yunfei, Luo King Su, dan Fat So. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Zhao Suang. Dia, yang memiliki teknik bela diri tambahan yang sempurna, benar-benar tak terkalahkan di alam yang sama. Tapi sekarang, dia sebenarnya terluka parah oleh Lin Hua. Yan Nanshan, wanita cantik, dan penatua Wan bangkit dari tempat duduk mereka, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Jiang Zengi dan manajer Li juga mengerutkan kening. Namun, keluarga kerajaan, keluarga Lin, dan orang-orang di aula dan wang semuanya tersenyum. Terutama pangeran pertama. Meskipun pihak lain adalah seorang wanita, dia tetap merasa lega. Kemarahan di hatinya akhirnya menemukan jalan keluar untuk dilampiaskan. Lin Hua dengan bangga berjalan di depan Zhao Suang Er, menjambak rambutnya, dan mencibir, bukankah kamu monster dari istana kekaisaran bela diri? Kenapa dia begitu lemah? Ledakan. Setelah mengatakan ini, dia benar-benar meninju perut bagian bawah Zhao Suang. Engah. Zhao Suang Er dengan kasar memuntahkan darah. Wajah cantiknya langsung berubah. Sampah harus memiliki kesadaran akan sampah. Wajahnya penuh arogansi, dan dia benar-benar menamparkan wajah Zhao Suang lagi. Wajah Qin Fei yang sangat muram. Wajah Luo Qingzu juga sedingin es. Dia berteriak, Komandan Su, Suang Er sudah terluka parah, tapi Lin Hua tetap tidak mau berhenti. Katakan padaku, apakah dia sengaja membunuh orang? Komandan Su menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhao Suang Er belum mengaku kalah, jadi kompetisi belum berakhir. Kompetisi omong kosong macam apa ini, enyahlah. Qin Fei yang sangat marah. Dia benar-benar mengabaikan orang-orang besar yang hadir dan berjalan menuju Lin Hua selangkah demi selangkah. Wajah Komandan Su berubah, dan dia berteriak, jika kamu berani melanggar peraturan, komandan ini akan mendiskualifikasi kamu. Apakah menurutmu aku benar-benar ingin berpartisipasi dalam kompetisi? Dengan kemampuanku, Jiang Hau Tian, apa yang tidak bisa aku dapatkan? Qin Fei yang tertawa dengan marah. Auranya meledak, dan untayan cahaya kemasan muncul di telapak tangannya. Kalimat ini, meski itu sangat arogan, tapi tidak ada seorang pun yang membantahnya. Karena ini adalah kebenarannya. Nilai seorang alkemis kelas atas bahkan lebih tinggi dari seorang kaisar perang. Murid Komandan Su juga menyusut. Tapi sikap arogan Qin Fei yang membuatnya semakin marah. memadamkan. Dia maju selangkah dan berdiri di depan Qin Fei yang auranya seperti aliran deras, menutupi langit dan menutupi bumi saat ia mengalir menuju Qin Fei yang. Huh! Luo Qingzu dan Ling Yunfei dengan dingin mendengus pada saat bersamaan. Mereka datang ke sisi kiri dan kanan Qin Fei yang, dan mata mereka sangat suram. Menghadapi mereka bertiga, Komandan Su benar-benar merasakan kepanikan yang tak bisa dijelaskan. Ini sangat sulit dia terima. Orang harus tahu bahwa dia adalah Raja Perang. Yang terkuat dari tiga orang di depannya hanyalah seorang leluhur bela diri. Bagaimana mereka bisa memberinya perasaan tertindas? Tapi saat ini, Yan Nanshan berkata dengan suara yang dalam, Aula Kekaisaran Bela Diri mengaku kalah. Lin Han berteriak, Lin Hua, Balai Kerajaan Bela Diri sudah mengaku kalah, kenapa kamu tidak berhenti? Anggaplah dirimu beruntung. Lin Hua menunduk dan memandang Zhao Suang Er dengan jijik. Dia berdiri dan menendang perut bagian bawah Zhao Suang lagi. Bang! Zhao Suang Er diusir dan mendarat di samping Qin Fei Yang dan dua lainnya. Dia pingsan di tempat dan kehilangan kesadaran. Luo Qingzu buru-buru berjongkok di sampingnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Qin Fei Yang mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tertinggi dan membiarkan Ling Yun Fei memberikannya padanya. Lin Hua menepuk-nepuk pakaiannya dan memandang Qin Fei Yang dan dua lainnya. Dia berkata dengan ringan, Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak membunuhnya. Qin Fei Yang menoleh dan menatapnya. Matanya yang tajam seperti ujung pisau, sangat menakutkan. Ling Yun Fei berdiri dan menatap Lin Hua dengan murung. Dia berkata dengan suara rendah, dia pasti telah meminum pil kaca berwarna api merah tingkat tertinggi ketika dia memasuki istana tadi. Qin Fei Yang berkata, tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Ling Yun Fei menoleh ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kemudian, dia memandang komandan Su dan berkata, saya kalah. Aku juga kalah. Luo Qingzu mengikuti. Semua orang kaget. Mereka hanya sedikit terkejut karena Ling Yun Fei kalah. Namun, kekuatan Luo Qingzu jelas melampaui kekuatan seorang master bela diri. Dia benar-benar berinisiatif untuk kalah. Seberapa besar kepercayaannya pada Qin Fei Yang. Lebih penting lagi, Qin Fei Yang hanyalah seorang master bela diri bintang sembilan sekarang. Yan Nanshan dan Jiang Zengi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika keduanya kalah. Bukan karena mereka tidak percaya pada Qin Fei Yang. Kekuatan Lin Hua saat ini sudah jauh dari Qin Fei Yang. Pangeran tertua dan yang lainnya sangat senang. Meskipun mereka semua tahu bahwa Ling Yun Fei dan Luo Qingzu kalah untuk membantu Qin Fei Yang, mereka sangat senang melihat situasi seperti itu. Mereka akhirnya melampiaskan amarahnya. Jiang Hao Tian, kamu akan membayar harga atas kesombonganmu sebelumnya. Cahaya dingin muncul di mata pangeran tertua. Dia mengepalkan tangannya dan terbatuk-batuk. Lin Hua segera menatapnya. Dari mata pangeran tertua, dia bisa membaca bahwa dia mempermalukan Jiang Hao Tian. Dia diam-diam mencibir dan menarik kembali pandangannya. Dia memandang Qin Fei Yang dan menggoda, mereka telah membayar begitu banyak. Jika kamu kalah nanti, kamu akan kehilangan muka. Qin Fei Yang langsung mengabaikannya. Dia memandang Komandan Su dan berkata, bisakah kita mulai? Ini. Komandan Su juga tidak tahu harus berbuat apa karena perubahan mendadak ini. Dia memandang Raja Yan untuk meminta bantuan. Raja Yan berkata, karena mereka kalah, mari kita mulai pertempuran terakhir. Komandan Su mengangguk, menatap Luo Qingzu dan dua lainnya, dan berteriak, orang yang tidak ada hubungannya, pergi. Lin Yun Fei menggendong Zhao Su Anger yang tidak sadarkan diri dan berjalan ke Yan Nanshan dan yang lainnya bersama Luo Qingzu. Bagaimana dengannya? Wanita cantik itu bertanya. Lin Yun Fei berkata, dia tidak sadarkan diri. Nyawanya tidak dalam bahaya. Itu bagus. Wanita cantik itu mengangguk dan kembali menatap Qin Fei Yang. Semua orang yang hadir tahu bahwa hati Qin Fei Yang terbakar amarah dan akan meledak. Kompetisi. Komandan Su memandang mereka berdua dan berteriak, mulai. Lin Hua meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan mengaitkan jarinya, lalu berkata dengan nada menghina, Jiang Hao Tian, jangan bilang aku menindasmu. Aku hanya akan menggunakan satu tangan. Qin Fei Yang tidak membuang waktu, dan berjalan selangkah demi selangkah dengan cahaya dingin yang mengancam di matanya. Lin Han mengangkat alisnya dan berteriak, Lin Hua, seriuslah. Lin Hua tidak berdaya dan berkata, saya tidak punya pilihan. Saya tidak berani melanggar perintah ayah angkat saya. Saat ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu monster yang sebenarnya. Setelah dia mengatakan itu, dia melesat seperti anak panah, matanya bersinar karena niat membunuh. Benar sekali. Dia bersiap untuk membunuh Qin Fei Yang. Meski melanggar aturan, selama dia bisa membunuh orang ini, tidak masalah jika dia didiskualifikasi. Bagaimanapun, selama dia menang, keluarga kerajaan pasti akan memberinya hadiah secara pribadi. Saat ini, Yan Nanshan dan yang lainnya merasakan hati mereka menegang. Mereka hampir mau tidak mau mengakui kekalahan. Ling Yun Fei berkata, saya percaya padanya, jadi tuan istana, harap hormati pilihannya. Jiang Hao Tian, gemetar ketakutan. Tiba-tiba, Lin Hua meraung dan menunjukkan senyuman kejam. Ki sejati di telapak tangannya melonjak, dan telapak tangan kembali ke asal, dengan ganas menyerang ke arah Qin Fei Yang. Namun, di bawah tatapan terkejut semua orang. Qin Fei Yang tidak mengelak, dia menghentikan langkahnya dan menatap Lin Hua yang agresif. Apakah dia sudah menyerah? Itu benar, bagaimana mungkin seorang master bela diri bintang sembilan bisa menandingi leluhur bela diri bintang dua. Daripada melakukan perjuangan yang sia-sia, lebih baik menyerah saja. Pangeran tertua mencibir dalam hatinya. Tapi saat telapak tangan Lin Hua hendak mengenai dada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangkat tangannya. Dia dengan ringan melambaikan telapak tangannya. Di tengah telapak tangannya, sinar cahaya kemasan menyilaukan bermekaran. Kata, kembali, langsung muncul. Bang. Saat berikutnya. Kedua telapak tangan bertemu. Adegan yang menimbulkan keributan tiba-tiba muncul. Puff. Lin Hua memuntahkan seteguk darah. Di saat yang sama, disertai suara retakan, lengannya patah di tempat dan kulit serta dagingnya terlihat. Tubuhnya, seperti meteorit, terbang kekejauhan. Bagaimana ini mungkin? Semua tokoh besar dan kepala keluarga tiba-tiba berdiri dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Seorang master bela diri bintang sembilan benar-benar mengirim leluhur bela diri bintang dua terbang dengan satu telapak tangan. Apakah ini mimpi? Pada saat yang sama, Kinfei yang juga mundur, darah terus mengalir dari mulutnya. Tampaknya meskipun kata, kembali, sangat kuat, namun ada batasnya. Tapi leluhur bela diri bintang dua bukanlah batasnya. Matanya bersinar terang. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang, menggunakan langkah pengumpulan asap, berubah menjadi bayangan dan mengejar Lin Hua. Saat ini, dia seperti singa yang marah, menggetarkan hati semua orang. Ledakan. Saat ini, Lin Hua menabrak alun-alun, langsung membuat lubang yang dalam di tanah. Mengapa ini terjadi? Kekuatanku, sebenarnya semuanya dipantulkan kembali. Apakah aku melihat hantu? Seratus sembilan puluh tiga. Merasakan Kinfei yang, dia bergegas mendekat. Menahan rasa sakitnya, Lin Hua segera bangkit dan melompat keluar dari lubang. Saya tidak percaya bahwa saya akan kalah dari dia. Dia dalam keadaan gila, matanya merah darah. Tangannya yang lain mengepal erat. Jiang Hao Tian, aku akan membunuhmu. Tuan Tinju. Sambil meraung, dia bergegas menuju Kinfei yang. Mata Kinfei yang seperti kilat, dia mengulurkan tangannya dan memukul Tinju tanpa mengelak. Cahaya kemasan muncul. Ah! Lin Hua terlempar lagi, berteriak kesakitan. Retakan. Lengannya juga patah. Bang! Dia terbang puluhan meter jauhnya, menciptakan lubang lain di alun-alun. Debu memenuhi udara. Kenapa seperti ini? Dia meraung dalam hatinya, tidak dapat menerima kenyataan ini. Kinfei yang juga mundur beberapa kaki. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia terus berlari menuju Lin Hua. Setelah dua kali pukulan keras, lengannya mulai terasa mati rasa, seolah ototnya terkoyak. Dia tahu. Lengannya telah mencapai batasnya. Jika dia menerima pukulan ketiga dari Lin Hua, itu pasti akan pecah. Namun, hal ini mustahil. Karena lengan Lin Hua patah. Bahkan jika dia adalah seorang Marsial Grandmaster Bintang 2, dia hanyalah seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Suara mendesing. Pada saat ini, Kinfei yang seperti kilatan petir, bergegas menuju lubang. Setelah dua pukulan, Lin Hua hampir hancur, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Kinfei yang melompat ke dalam lubang. Dia menjambak rambut Lin Hua. Bagaimana kamu memperlakukan Zhao Suang Er, aku akan mengembalikannya padamu dua kali lipat. Dia berkata dengan dingin. Dia meninju perut Lin Hua dengan sekuat tenaga. Aduh! Lin Hua berteriak seperti babi yang disembeli. Badut sepertimu bisa dianggap iblis. Kinfei yang meninju lagi, Lin Hua sangat kesakitan hingga seluruh tubuhnya mengejang, wajahnya pucat. Fitur wajahnya dipelintir hingga ekstrim, sangat ganas. Yang paling aku benci dalam hidupku adalah pria yang menindas wanita, mereka hanyalah sampah. Kinfei yang mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Lin Hua. Jejak telapak tangan merah tua muncul di wajahnya. Bang-bang-bang. Berikutnya. Dia mengipasi dirinya sendiri dengan liar. Wajah Lin Hua, yang bisa dibilang tampan, dengan cepat membengkak dan tidak terlihat seperti manusia lagi. Jiang Haotian, ampuni aku. Aku akan berlutut di hadapanmu. Aku akan meminta maaf pada Zhao Suang Er. Lin Hua memohon belas kasihan. Hatinya diselimuti oleh keputus asaan dan ketakutan yang mendalam. Maafkan kamu. Kamu terlalu naif. Kinfei yang mencibir dan meraih pergelangan kakinya. Dia menyeretnya keluar dari lubang dan terlihat semua orang. Apakah dia masih manusia? Melihat keadaan Lin Hua yang menyedihkan, semua orang yang hadir merasa kulit kepala mereka mati rasa. Aku akui. Lin Hua ingin mengaku kalah. Namun, Kinfei yang menginjak mulutnya, menghancurkan semua giginya dan menyebabkan dia muncrat darah. Mengikuti dengan cermat. Dia meraih pakaian Lin Hua, mengangkat Lin Hua tinggi-tinggi dan melemparkannya ke bawah. Lututnya membentur perut Lin Hua. Ah! Lin Hua berteriak dengan sedih. Komandan Su, kenapa kamu masih berdiri di sana? Lin Han meraung. Jika ini terus berlanjut, Lin Hua akan dibunuh hidup-hidup. Komandan Su tiba-tiba tersadar dan buru-buru berteriak. Jiang Houtian, berhenti. Bukankah kamu mengatakan bahwa jika kamu tidak mengaku kalah, persaingan belum berakhir? Kinfei yang menoleh untuk melihatnya. Mulutnya mengerucut dengan sedikit ejekan. Langsung. Dia menginjak perut Lin Hua lagi. Lin Hua terus muntah darah. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk berteriak. Seperti tumpukan lumpur, dia tergeletak di tanah. Komandan Su mengepalkan tangannya. Wajahnya penuh amarah. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena dia baru saja mengucapkan kalimat ini. Semua orang mendengarnya. Jika dia secara paksa menghentikan Kinfei yang sekarang, akan terlalu jelas bahwa dia bias. Dan sekarang, Kinfei yang tidak tahu bagaimana cara menyiksa Lin Hua. Karena seluruh tubuh Lin Hua telah dipukuli olehnya. Itu benar. Ada tempat lain. Sudut mulutnya terangkat. Dia menendang telur Lin Hua. Keluarga Lin Ku mengaku kalah. Wajah Lin Han berubah dan buru-buru berteriak. Tapi sudah terlambat. Dengan sedikit retakan, telur itu pecah. Melihat pemandangan ini, semua pria tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatukan kaki mereka. Selangkangan mereka dingin. Dia benar-benar menendang telurnya. Anak ini kejam, bukan? Wajah Yan Nanshan dan yang lainnya berkedut. Bajingan kecil. Wanita cantik itu meludah. Penghinaan yang bagus, mempelajari trik kotor ini. Kali ini, Lin Han mungkin akan menjadi gila karena marah. Tentu saja. Lin Han tiba-tiba berdiri. Matanya memancarkan cahaya dingin yang mengejutkan. Dia mengertakan gigi dan berkata, saya sudah berteriak bahwa saya mengaku kalah. Anda masih ingin membunuh saya. Jika aku mengingatnya dengan benar, ketika ketua istana berteriak bahwa dia mengaku kalah, Lin Hua masih menendang Feng Ling Er. Saya ingin bertanya, mengapa Anda tidak langsung keluar dan memarahi Lin Hua atas niat jahatnya? Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Lin Han berkata, aku. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, jangan mencari alasan. Siapa di kota Yan yang tidak tahu bahwa keluarga Lin adalah seorang munafik? Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Cepat ambil kembali sampah ini. Tapi mulai sekarang, aku khawatir dia tidak bisa menjadi anak angkatmu. Tapi selamat, kamu punya anak angkat lagi. Ingatlah untuk membesarkannya dengan baik. Mungkin di masa depan, dia bisa menikah dengan keluarga yang baik. Ingatlah untuk mengundang saya ke pesta pernikahan. Qin Fei Yang menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Puff. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang yang tertawa terbahak-bahak. Anak ini terlalu tidak bermoral. Kata-kata ini bahkan lebih memalukan daripada menghampiri Lin Han dan menamparnya di depan umum. Kali ini, keluarga Lin kehilangan seluruh mukanya. Tidak ada keraguan bahwa Lin Han sangat marah dan ingin membunuhnya. Batuk. Tapi kemudian, Raja Yang terbatuk-batuk untuk mengingatkan Lin Han agar memperhatikan situasi. Dia berkata kepada Komandan Su, bahwa Lin Hua pergi untuk memulihkan diri. Nyatanya, Raja Yang lebih marah dari siapapun sekarang. Memorbankan ramuan kaca berwarna api merah kualitas tertinggi tidak hanya tidak menekan anak ini, tetapi juga membuatnya semakin sombong. Dia bahkan menggunakan Lin Hua sebagai batu loncatan untuk menjadi terkenal. Mulai hari ini dan seterusnya, reputasi anak ini di kota Yang akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Komandan Su mengangkat Lin Hua, menatap Kin Fe Yang dengan dingin, dan berbalik untuk berlari menuju gerbang istana. Kali ini, keluarga kerajaan menderita kerugian ganda. Upacara pernikahan yang seharusnya menjadi acara yang mengembirakan, kini menjadi sangat tidak menyenangkan. Raja Yang menoleh untuk melihat pangeran tertua dan berkata dengan suara rendah, tunggu apa lagi? Kompetisi ini diselenggarakan oleh Anda. Bahkan jika mereka menunggangi kepalamu, kamu harus menanggungnya. Ya, pangeran tertua mengangguk, menarik nafas dalam-dalam, bangkit sambil tersenyum dan berjalan menuju tengah alun-alun. Persaingan telah sampai pada titik ini. Sekarang, aku umumkan. Juara pertama, Jiang Hao Tian. Juara kedua, Lin Hua. Tempat ketiga, Luo Qing Su. Saya tidak tahu apakah ada yang keberatan dengan hasil ini. Dia melihat sekeliling ke arah kerumunan. Tidak ada yang keberatan. Baiklah, aku akan membagikan hadiahnya sekarang. Pangeran tertua mengeluarkan dua kotak giok dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang sambil tersenyum. Saudara Jiang, selamat. Qin Fei Yang mengambil kotak giok itu. Setelah memastikan bahwa itu adalah kristal salju dan bunga sembilan matahari, dia menyimpannya, menangkupkan tangannya, dan tersenyum. Terima kasih atas perhatian Anda, Yang Mulia. Kelopak mata pangeran tertua bergerak-gerak, dan dia tersenyum tipis. Kamu pantas mendapatkannya. Kemudian, dia mengeluarkan dua kotak giok lagi, satu untuk Luo Qingzu dan yang lainnya untuk Linhan. Kompetisi ini akhirnya berakhir. Qin Fei Yang juga kembali berdiri di belakang Yan Nanshan. Tembakan besar lainnya pun langsung memberinya acungan jempol. Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya, bagaimana kabar Suanger? Lukanya sudah mulai pulih. Ling Yun Fei memeluknya sepanjang waktu. Itu bagus. Qin Fei Yang menghela nafas lega. Wanita cantik itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Hao Tian, bagaimana kamu melakukannya tadi? Mengapa saya merasa saat Anda bertarung dengan Lin Hua, Anda tidak menggunakan kekuatan apapun? Qin Fei Yang berkata dengan lemah, Lin Hua hanyalah macan kertas, tidak ada yang istimewa dari dia. Lin Han dan lelaki tua berambut merah itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Mata mereka berkilat dingin. Qin Fei Yang melirik mereka sedikit, lalu langsung membuang muka, mengabaikan keberadaan keduanya. Pada saat ini, Raja Yan bangkit dan berbalik menghadap orang-orang besar dan kepala keluarga. Pertama, kami ingin berterima kasih kepada para pemain muda yang telah memberikan kami pertandingan yang luar biasa. Meskipun prosesnya agak tidak menyenangkan, tidak dapat disangkal bahwa mereka semua adalah pilar masa depan Kabupaten Yan. Raja ini juga dengan tulus berharap setiap pemuda jenius dapat mencapai puncak kehidupan. Sekarang, kompetisi sudah selesai. Saatnya langsung ke intinya. Saya sekarang mengumumkan bahwa upacara pernikahan putra saya dan putri Lin Han, Lin Yi, telah resmi dimulai. Mari kita sambut kedua pengantin baru. Raja Yan tersenyum. Tunggu. Tapi saat ini, teriakan dingin terdengar. Dalam sekejap, penonton terdiam. Mereka semua melihat ke sumber suara. Itu adalah Qin Fei Yang. Raja Yan mengerutkan kening tanpa terlihat dan bertanya sambil tersenyum, Apakah ada hal lain, Saudara Jiang? Wanita cantik itu berbisik, Hao Tian, jangan main-main lagi. Tetaplah di sini. Aku tidak akan main-main. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berjalan ke depan Yan Nanshan dan yang lainnya. Ling Yun Fei, Luo Qingzu, Feng Ling Er, Fat So, dan Lu Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak tenang saat ini karena mereka tahu bahwa Qin Fei Yang siap meletakkan kartunya di atas meja. Ayo cepat. Di kastil. Wolf King pun melolong girang seolah disuntik darah ayam. Adapun yang lainnya, mereka semua memandang Qin Fei Yang dengan bingung. Tapi Qin Fei Yang menutup mata terhadap tatapan ini. Matanya menyapu Yan Nanshan, wanita cantik, Elder Wan, dan Steward Lee satu persatu. Tiba-tiba, dia membungkuk kepada beberapa dari mereka. Untuk apa ini? Mereka mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata, Di depan semua orang, Junior ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para senior yang telah merawat Junior ini selama beberapa bulan terakhir. Wanita cantik itu mengatupkan bibirnya dan berkata, Saya pikir itu sesuatu yang serius. Penatua Wan tersenyum dan berkata, Bangunlah dengan cepat. Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu membuatnya terlalu besar. Lagi pula, kamu bukan karakter utama hari ini. Pramugarali berkata tanpa daya, Ya, saya sedikit malu setelah apa yang Anda lakukan. Jika Anda benar-benar tidak ingin saya menulis surat hutang kepada Anda, kita bisa mendiskusikannya secara pribadi. Surat hutang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia berjalan ke tengah alun-alun selangkah demi selangkah. Dia menatap si Zheng dan menangkupkan tangannya. Elder Si, orang yang paling harus aku ucapkan terima kasih adalah kamu. Terima kasih telah menjagaku beberapa bulan ini. Tidak apa. Si Zheng tersenyum dan merasa sedikit bingung. Belum lagi si Zheng, semua orang yang hadir sedikit bingung. 194. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat Lin Yi. Senyuman muncul di wajahnya. N. Pangeran tertua mengangkat alisnya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Nak, maaf membuatmu menunggu lama. Tubuh dan pikiran Lin Yi bergetar. Dia tiba-tiba bangkit dan menatap Qin Fei Yang. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Di dunia ini, hanya satu orang yang memanggilnya perempuan. Itu adalah Qin Fei Yang. Melihat reaksi Lin Yi, wajah pangeran tertua tiba-tiba tenggelam dan berteriak, Jiang Hao Tian, apa maksudmu? Apakah kamu mencoba merebut pengantin wanita? Yang lain saling memandang, mata mereka penuh keterkejutan. Nama Jiang Hao Tian telah bersamaku selama setahun penuh. Sejujurnya, bahkan terkadang aku mengira bahwa aku adalah Jiang Hao Tian. Tetapi, Qin Fei Yang melirik kerumunan, matanya menjadi tegas. Dia mengucapkan kata demi kata, saya bukan Jiang Hao Tian, saya Qin Fei Yang. Qin Fei Yang. Orang-orang yang hadir tiba-tiba bangkit, terkejut dan ragu. Tubuh halus Lin Yi bergetar terus-menerus, dan air mata tidak bisa tidak mengalir. Qin Fei Yang melihat sekeliling dan berkata dengan tegas, kamu tidak salah dengar. Saya Qin Fei Yang yang dicari oleh keluarga kerajaan. Saya Qin Fei Yang yang membunuh Lin Bai Li. Saat dia selesai berbicara, dia mengeluarkan pil obat. Pil ini. Itu disebut pil pemulihan wajah. Itu bisa mengembalikan penampilan asli seseorang. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Sosok dan penampilannya mulai berubah dengan cepat. Tidak lama kemudian, sebuah wajah yang familiar bagi dunia muncul. Tingginya sekitar 1,8 meter. Tubuhnya tidak gemuk atau kurus, dan fitur wajahnya tampan. Penyakit sebelumnya telah hilang tanpa bekas dan digantikan oleh ketabahan. Namun, di bawah ketabahan, ada jejak perubahan yang tidak seharusnya terjadi pada zaman ini. Itu benar-benar dia. Jiang Hao Tian adalah Qin Fei Yang. Dicari oleh keluarga kerajaan, dia masih berani datang ke kota Yan. Dia bahkan mengumumkan identitas aslinya di depan begitu banyak tokoh besar. Apakah ini sebuah provokasi terhadap keluarga kerajaan? Tempat itu tiba-tiba menjadi gempar. Tembakan-tembakan besar di alun-alun semuanya mengunci wajah mereka dengan kuat. Sungguh luar biasa. Yan Nanshan dan yang lainnya akhirnya mengerti. Mengapa pria ini membungkuk kepada mereka dan mengucapkan kata-kata itu sebelumnya? Itu karena dia ingin mengumumkan identitasnya. Dengan kata lain, pria ini siap menjadi musuh seluruh dunia. Ekspresi Lin Han sangat menarik. Dia mengirim semua panglima perang keluarga Lin untuk berjaga di kota-kota besar untuk mencari pria ini. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa anak ini benar-benar berada tepat di depan hidungnya. Untuk mengjilat pria ini, dia memberinya 5 juta koin emas. Dia terang-terangan memandang rendah dirinya, keluarga Lin, dan keluarga kerajaan. Haha! Maceng tiba-tiba menoleh ke belakang dan tertawa. Itu penuh sarkasme, penuh sarkasme. Sasaran ejekan mereka tidak diragukan lagi adalah Marsial Imperial Hall. Untungnya, dia meninggalkan Aula dan Wang. Jika tidak, Aula dan Wang harus menanggung kejahatan menyembunyikan buronan dan menjadi bahan tertawaan dunia. Penatua He dan Jia He juga tertawa. Mereka tidak menyembunyikan rasa sombong di wajah mereka. Namun, Yan Nanshan dan dua lainnya menutup telinga terhadap mereka dan menatap Qin Fei Yang. Mereka akhirnya mengerti. Karena identitasnya maka mereka membuat perjanjian dengannya. Sekarang, mereka benar-benar tidak tahu apakah mereka harus mengundang orang ini untuk bergabung dengan Marsial Imperial Hall atau tidak. Hall Master, dua tetua, maafkan aku. Ling Yunfei menyerahkan Zhao Suanger kepada Luo Qingzu dan membungkuk pada Yan Nanshan dan dua lainnya. Tanpa ragu, dia berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan berdiri bersamanya. Pada saat yang sama, Fatso dan Luhong juga membungkuk kepada si Zheng dengan nada meminta maaf dan membawa Lin Chang ke sisi Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, sebenarnya, saya tidak akan menyalahkan Anda jika Anda tidak datang. Tes, apakah Tuan Gendut itu orang yang tidak loyal? Fatso memutar matanya ke arahnya. Ling Yunfei dan Luhong juga memiliki senyum cerah di wajah mereka. Qin Fei Yang sangat tersentuh. Sejak dia diusir dari ibu kota kekaisaran, dia tidak mempercayai siapapun kecuali Paman Yuan. Namun secara bertahap, dia memiliki Wolf King di sisinya. Ada juga tiga orang yang bersedia menemaninya menjalani hidup dan mati. Apalagi yang membuat dia tidak puas. Dengan lambayan tangannya, Wolf King muncul dari udara. Melolong. Pada saat itu, ia melolong ke arah Sky Wolf dengan penuh semangat. Haha! Yan Cheng, kakak serigala sedang bertingkah liar. Tawa yang sulit diatur dan liar terdengar di benak orang-orang besar. Wolf King lah yang memprovokasi mereka. Saat ini, satu serigala, empat orang, memperlakukan satu sama lain dengan sangat tulus dan perasaan yang tinggi. Meskipun mereka lemah, persahabatan yang mereka tunjukkan membuat banyak orang tersipu malu. Pangeran tertua sangat senang. Dia khawatir dia tidak punya kesempatan untuk membalas dendam pada orang-orang ini. Tanpa diduga, Qin Fei yang sebenarnya tidak tahu apa yang baik untuknya dan justru mengungkap identitasnya. Sekarang, dia punya alasan untuk menghadapi sekelompok orang ini secara terbuka. Matanya menjadi dingin saat dia melambaikan tangannya dan berkata, Turunkan itu untukku. Para penjaga lapis baja hitam di tepi lingkungan segera berbalik dan mengepung mereka dengan ganas. Lin Han maju selangkah, tubuhnya penuh dengan niat membunuh, dan berteriak, Kalian semua berhenti, aku ingin membunuh mereka dengan tanganku sendiri dan membalaskan dendam anakku. Suara mendesing. Dia berubah menjadi bayangan dan menembak ke arah Qin Fei yang dan yang lainnya. Kenapa kamu terburu-buru membunuhku? Sepertinya kamu sangat takut aku akan mengungkapkan semua hal baik yang dilakukan putramu di kota Iron Ox. Qin Fei yang mencibir. Lin Han berkata dengan nada menghina, siapa yang akan mempercayai kata-katamu? Aku percaya kamu. Saat ini, suara tenang terdengar. Yan Nanshan maju selangkah dan mendarat di depan Qin Fei yang dan yang lainnya, berbalik untuk melihat Lin Han. Lin Han mengerem dan berhenti, berkata dengan marah, Tuan Istana Yan, Qin Fei yang adalah buronan keluarga kerajaan, beraninya kamu melindungi mereka. Tuan Istana Yan, jangan berlebihan. Raja Yan mengerutkan kening. Pada saat yang sama, orang tua berambut merah juga berjalan ke sisi Raja Yan, auranya menyebar. Kamu ingin bertarung. Marsial Imperial Hall tidak pernah takut pada siapapun. Wanita cantik itu terkekeh dan mengambil langkah maju bersamaan dengan Penatua Wan, mendarat di kedua sisi Yan Nanshan. Adapun Maceng dan dua orang lainnya, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan bagus ini? Yan Nanshan, jika itu orang lain, kami pasti tidak akan peduli. Namun, Qin Fei yang membunuh orang yang tidak bersalah dan telah melakukan dosa besar. Kami hanya bisa menyinggung perasaannya. Mereka bertiga berjalan keluar satu demi satu dan berdiri di perkemahan Raja Yan. Yan Nanshan melirik orang-orang dari tiga faksi dan berkata tanpa menoleh ke belakang, Qin Fei yang, sebagai kepala istana dari Aula Kekaisaran Beladiri, saya secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan Aula Kekaisaran Beladiri. Apakah Anda bersedia? Wajah Raja Yan dan yang lainnya menjadi gelap. Sepertinya balai kerajaan Beladiri bertekad untuk melindungi Qin Fei yang dan yang lainnya hari ini. Qin Fei yang menghela nafas, senior, mengapa kamu harus melakukan ini? Ketika dia bersiap untuk meletakkan kartunya di atas meja, dia sudah putus asa bahwa balai kerajaan Beladiri akan terus melindungi mereka. Tapi sekarang, ketiga pemimpin balai kerajaan Beladiri semuanya berdiri di depannya. Mereka bahkan mengundangnya untuk bergabung dengan Marsial Imperial Hall saat ini. Bohong jika dia tidak disentuh. Tapi karena ini, dia tidak ingin melibatkan Marsial Imperial Hall. Wanita cantik itu berkata, Nak, jika kamu berani menarik kembali kata-katamu, aku akan membunuhmu sekarang juga. Saya, Qin Fei yang benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Penatuawan menebak kekhawatiran Qin Fei yang dan berkata dengan bangga, jangan khawatir melibatkan kami. Meskipun balai kekaisaran Beladiri tidak menimbulkan masalah, kami tidak pernah takut akan hal itu. Qin Fei yang mengepalkan tinjunya dan mengangguk, Oke, saya setuju untuk bergabung dengan Marsial Imperial Hall. Yan Nanshan mencibir, apakah kamu mendengar itu? Qin Fei yang sudah menjadi murid dari balai kerajaan Beladiri. Sebagai master balai kerajaan Beladiri, saya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menemukan kebenaran dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kamu jelas-jelas melindunginya. Orang tua berpakaian merah itu sangat marah. Ledakan. Aura beberapa kaisar tempur melonjak ke langit pada saat ini. Keluarga kerajaan, keluarga Lin, dan Ola dan Wang jelas akan menangkapnya dengan paksa. Suasana di tempat itu sangat berat. Saya dapat membantu Qin Fei yang membuktikan bahwa semua yang terjadi di kota sapi besi adalah kesalahan Lin Bai Li. Jika itu aku, aku juga akan membunuh Lin Bai Li. Saat ini, Luo Qingzu menggendong Zhao Suanger dan berjalan ke alun-alun selangkah demi selangkah. Pangeran pertama mengerutkan keningnya, Saudari Qingzu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah sekarang. Luo Qingzu meliriknya dan berkata, Saya datang ke kota Yan kali ini untuk membantu Qin Fei yang bersaksi. Mengapa? Manfaat apa yang dia berikan padamu? Pangeran pertama berkata dengan marah. Ketika saya bertemu Qin Fei yang, dia belum menjadi seorang alkemis. Manfaat apa yang bisa saya peroleh? Saya tidak tahan dengan beberapa orang yang mengandalkan dukungan keluarga kerajaan untuk mengintimidasi orang lain. Saya tidak tahan dengan kenyataan bahwa keluarga kerajaan tidak membedakan antara benar dan salah dan tidak menyelidiki kebenaran. Mereka hanya mendengarkan kata-kata beberapa orang dan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Qin Fei yang. Luo Qingzu berkata dengan tenang. Setelah sampai di sisi Qin Fei yang, dia menyerahkan Zhao Suanger kepada Ling Yun Fei. Kemudian, dia berbalik dan menatap Raja Yan dan yang lainnya tanpa rasa takut. Raja Yan dan yang lainnya langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Apa? Kamu masih ingin menyentuh putriku? Jiang Zengi mendarat di samping Luo Qingzu dan memandang Raja Yan dan yang lainnya dengan dingin. Pramugarali juga datang. Kali ini, situasinya sedikit rumit. Qin Fei yang tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak orang yang berdiri bersamanya pada akhirnya. Dia menonjol dari kerumunan dan memandang Raja Yan, saya tidak akan menyesal membunuh Lin Bai Li karena dia pantas mendapatkannya. Saat itu, aku hanyalah seorang anak tanpa nama di kota Iron Ox. Hanya karena aku memiliki hubungan yang baik dengan Lin Yi, Lin Bai Li takut aku akan menghalangi Lin Yi untuk bergabung dengan keluarga kerajaan. Jadi, dia menjebakku di belakangku dan bahkan mencoba membunuhku di mana-mana. Saat itu, saya benar-benar tidak menyangka akan sampai pada titik ini hari ini. Karena aku selalu berpikir bahwa meskipun keluarga Lin tidak masuk akal, keluarga kerajaan harusnya masuk akal. Tetapi yang tidak pernah saya duga adalah surat perintah penangkapan keluarga kerajaan dikeluarkan hanya dalam beberapa hari. Saya ingin bertanya kepada Raja Yan, sebelum mengeluarkan surat perintah penangkapan, apakah Anda mengajukan pertanyaan kepada saya? Sebagai Raja Kabupaten dari Kabupaten Yan, Anda bertanggung jawab atas ribuan orang. Apakah ini cara Anda menangani berbagai hal? Kaisar memberimu kekuasaan kerajaan, bukan untuk membiarkanmu membentuk kelompok dan menutupi kekuranganmu, tapi untuk membiarkanmu menggunakan hati yang adil untuk menjaga perdamaian dan menyelesaikan penderitaan rakyat, bukan. Qin Fei Yang berkata dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, Raja Yan terdiam. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang anak laki-laki yang tumbuh di kota kecil bisa mengetahui begitu banyak. Dia bahkan menyebut kaisar-kekaisaran Qin besar. Demikian pula. Yan Nanshan dan yang lainnya juga sangat terkejut. 195 Yan Nanshan berkata dengan tenang, Qin Fei Yang telah mengatakan yang sebenarnya, dan Luo Qingzu adalah saksinya. Saya ingin bertanya, Lin Han, apa lagi yang ingin Anda katakan? Lin Han berkata dengan muram, siapa yang tidak tahu kalau mereka dekat. Luo Qingzu membantu Qin Fei Yang adalah hal yang normal, bukan. Raja Yan menganggup dan berkata, itu benar. Qin Fei Yang mungkin masih muda, tapi dia licik. Luo Qingzu mungkin telah jatuh ke dalam perangkapnya dan tersihir olehnya. Qin Fei Yang sangat marah hingga dia tertawa. Dia tidak menyangka orang-orang ini tidak tahu malu. Luo Qingzu mengangkat alisnya dan menatap Raja Yan. Raja Yan, apa maksudmu aku bodoh? Saya bukan satu-satunya saksi kali ini. Suangir juga bersaksi. Dia dibesarkan di Iron Bull Town. Dia mengenal banyak orang dan banyak hal. Lagi pula, semua orang di kota Iron Bull mengetahui kebenaran masalah ini, termasuk ibuku. Raja Yan, kamu dapat mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Akan jelas siapa yang benar dan siapa yang salah. Dia berkata dengan tenang. Hati Raja Yan tenggelam. Dia berbalik untuk melihat Lin Han dengan tatapan tajam. Sebenarnya dia tidak tahu apa yang terjadi setahun lalu. Saat itu, Lin Han memintanya untuk membantu menangkap seseorang. Melihat bahwa itu hanyalah pion tanpa nama, dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia tidak mengambil hati pada saat itu. Namun, dia tidak menyangka situasi akan berkembang hingga saat ini. Jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Qin Fei Yang dan Luo Qing Su, dia akan dikenal sebagai orang berkepala dingin yang menutupi keluarga Lin. Lin Han tidak menyangka bahwa seorang anak desa akan mempermasalahkan hal ini. Dia juga tidak menyangka bahwa orang yang dimatanya lebih buruk dari semut akan menjadi alkemis kelas tertinggi yang menjadi pusat perhatian. Raja Yan, Qin Fei Yang baik hati. Dia tidak akan membunuh Lin Bai Li tanpa alasan. Ya, sejak dia datang ke kota Yan, dia telah membagikan ramuan bermutu tinggi secara gratis. Dia telah memberi manfaat bagi banyak orang dan menyelamatkan banyak nyawa. Dia bahkan memberikan perhatian khusus kepada orang-orang biasa itu. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki hati yang murni. Saya tidak percaya anak yang berakal sehat seperti dia akan membunuh orang yang tidak bersalah. Yang mulia, Pangeran Yan, mohon bersikap tidak memihak dan buktikan bahwa Qin Fei Yang tidak bersalah. Benar, meskipun perkataan kami murahan, kami tidak akan pernah membiarkan anak sebaik itu disakiti oleh orang jahat. Beberapa orang di kerumunan di luar alun-alun juga mulai bersuara mendukung Qin Fei Yang. Dan secara bertahap, dukungan seperti ini tidak dapat dihentikan. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, hampir semua orang bersemangat. Mereka melambaikan tangan dan bersorak untuk Qin Fei Yang. Betapa menakjubkannya pemandangan ini. Puluhan ribu teriakan saling terkait. Betapa mengejutkannya hal itu. Berbagai pemimpin dan leluhur menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Kejutan di hatinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Seorang pemuda yang baru saja tiba di kota Yan, seorang master bela diri bintang sembilan, benar-benar bisa mendapatkan cinta dan rasa hormat dari begitu banyak orang. Meskipun, orang-orang di kota Yan akan membungkuk ketika mereka melihatnya, tapi itu murni karena rasa hormat dan bahkan ketakutan. Tapi sekarang, selama seseorang memiliki pandangan yang tajam, mereka akan tahu bahwa orang-orang ini dengan tulus mendukung Qin Fei Yang. Bahkan ada orang yang mengancam akan menggunakan nyawanya untuk membela ketidakbersalahan Qin Fei Yang. Situasi seperti ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini tujuan dari pembagian ramuannya? Mata pangeran pertama melebar karena marah. Ternyata tidak lama setelah dia tiba di kota Yan, orang ini sudah merencanakan hari ini. Bagaimana rencana liciknya bisa begitu menakutkan? Fiuh! Qin Fei Yang juga menghela nafas panjang. Dia menoleh ke arah kerumunan dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas dukungan Anda. Seperti yang saya katakan sebelumnya, selama saya masih di kota Swallow, saya akan terus membagikan pil. Terima kasih, Tuan Muda Qin. Tuanku, apakah Anda melihatnya? Pemuda yang baik, apakah kamu tega menyakitinya? Yang paling dibenci adalah Aola dan Wang. Kamu murni menyalahgunakan posisimu untuk membalas dendam pribadi. Pokoknya, aku tidak akan mengizinkannya. Aku akan membela ketidakbersalahannya bahkan jika aku mati. Benar, beri dia keadilan. Kerumunan itu meraung dengan kemarahan yang wajar. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat pangeran Yan dan berkata dengan tenang, mata rakyatnya jernih. Bahkan jika keluarga kerajaan, istana dan Wang, dan keluarga Lin bergabung, jangan pernah berpikir untuk menipu mereka. Maceng dan dua orang lainnya mulai menyesali tindakan mereka. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Qin Fei Yang dan gengnya. Mereka tidak berharap untuk mencari Wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Saya minta maaf semuanya. Kami tidak mengetahui kebenarannya sekarang. Sekarang, Dan Wang Hall akan menarik diri dari konflik ini. Maceng berkata dengan lantang kepada orang banyak. Jika mereka tidak mundur, Balai Dan Wang akan kehilangan dukungan masyarakat. Inilah kekuatan orang biasa. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah menekan 10 orang biasa. Namun, ada puluhan ribu orang biasa. Bahkan para pemimpin kabupaten Yan harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Setelah Aola dan Wang mundur, Lin Han mulai panik. Dia ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan Qin Fei Yang. Dengan begitu, dia bisa mengakhiri segalanya. Namun, Yan Nanshan dan yang lainnya seperti gunung yang mengjulang tinggi di depannya. Dia tidak dapat menemukan peluang sedikitpun. Karena Luo Qingzu mengatakan bahwa semua orang di kota Banteng Besi mengetahui kebenarannya, maka kami akan memverifikasinya dengan mereka di depan semua orang. Wan Tua, segera hubungi Ketua Balai Seni Beladiri Kota Banteng Besi. Kata Yan Nanshan. Ya, Penatua Wan mengeluarkan kristal gambar dan dengan cepat mengaktifkannya. Setelah beberapa saat, sebuah bayangan muncul. Itu adalah Aola Master dari Balai Seni Beladiri Kota Iron Bull. Aola Master Seni Beladiri melihat ada begitu banyak orang penting yang hadir. Dia segera membungkuk dan berkata, Salam, Tuanku. Penatua Wan berkata, Sekarang beritahu saya, mengapa Qin Fei Yang membunuh Lin Baili setahun yang lalu. Qin Fei Yang. Aola Master Seni Beladiri tercengang. Setelah berpikir sejenak, dia membungkuk dan berkata, Saya ingat Qin Fei Yang membunuh Lin Baili karena marah karena Lin Baili menjebaknya. Juga, saya ingat dengan jelas bahwa selama pesta ulang tahun Lin Yi yang kelima belas, Lin Chang dan Lin Baili menjebak seorang pelayan bernama Xiao Hong untuk meracuni Lin Yi. Mereka bahkan meminta Xiao Hong untuk menjebak Qin Fei Yang. Pada saat itu, bahkan Luo Qian Sui dan saya, serta Kepala Balai dan Hulk tertipu oleh mereka. Mereka hampir membunuh Qin Fei Yang. Mengenai masalah ini, hati saya selalu merasa sangat bersalah. Aola Master Aola Seni Beladiri berkata dengan jujur. Ya. Penatua Wan menganggup dan berkata, Saya tahu. Anda dapat melanjutkan pekerjaan Anda. Kemudian, dia mematikan kristal gambar. Pada saat yang sama, Luo Qing Sui juga mengeluarkan kristal gambar dan menuangkan ki aslinya ke dalamnya. Setelah beberapa saat, bayangan Luo Qian Sui muncul. Luo Qian Sui tersenyum dan berkata, King Sui, apakah kamu menghubungiku karena Qin Fei Yang? Ya ibu. Luo Qing Sui mengangguk. Sepertinya keluarga Lin tidak ada harapan. Luo Qian Sui tampak kecewa. Lalu, dia mengatakan yang sebenarnya. Qin Fei Yang berjalan ke sisi Luo Qing Sui dan membungkuk, Terima kasih, Bibi Sui. Tidak apa-apa. Ingatlah untuk kembali dan mengobrol denganku saat kamu ada waktu luang. Luo Qian Sui tersenyum dan berkata dengan tatapan penuh kasih. Qin Fei Yang mengangguk. Bibi Sui. Jiang Zeng Yi tercengang. Dia buru-buru melambai pada Luo Qian Sui dan berkata, Sui Er. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Luo Qian Sui mematikan kristal gambar. Hal ini membuatnya merasa canggung. Qin Fei Yang memandang Jiang Zeng Yi dengan aneh. Dia berbalik untuk melihat ke arah Ma Cheng dan dua orang lainnya dan tersenyum tipis, Senior, Mengapa kamu tidak bertanya kepada Ketua Balai-Balai Pilkota Banteng Besi? Tidak dibutuhkan. Ma Cheng menjawab dengan lemah. Kebenaran telah terungkap. Tuan Raja Yan, kami mohon Anda membatalkan surat perintah penangkapan Qin Fei Yang. Kerumunan di luar lapangan berteriak. Yan Nanshan mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum. Sepertinya dia tidak perlu melakukan apapun. Orang-orang biasa ini cukup untuk membantu Qin Fei Yang membalikkan keadaan. Raja Yan memelototi Lin Han dengan tajam dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum, Oke, sekarang saya secara resmi mengumumkan bahwa saya akan membatalkan surat perintah penangkapan Qin Fei Yang. Saya juga akan mengambil 10 juta koin emas untuk memberi kompensasi kepada Qin Fei Yang. Raja Yan bijaksana. Semua orang sangat gembira dan berlutut. Pada saat ini, Fatso dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Raja Yan memandang Qin Fei Yang dan tersenyum tipis, Jika Anda memiliki permintaan lain, katakan saja padaku. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Qin Fei Yang memandang Lin Yi Yi dan menangkupkan tangannya, Saya mohon Raja Yan untuk membatalkan pernikahan Lin Yi Yi dan pangeran tertua. Mata Lin Yi Yi bergetar, dan air mata mengalir tak terkendali. Apa? Wajah orang-orang di alun-alun tiba-tiba berubah. Dia benar-benar berencana merebut pengantin wanita. Ini tidak mungkin. Lin Yi Yi adalah putri angkatku. Akulah yang berhak memutuskan siapa yang ingin dia nikahi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk ikut campur. Lin Han meraung dengan ekspresi tegas. Qin Fei Yang berkata dengan lemah, Saya memang tidak memenuhi syarat, tetapi ada satu orang yang memenuhi syarat. Siapa? Lin Han mengerutkan kening. Lin Chang, giliranmu untuk keluar. Qin Fei Yang berkata dengan lemah. Lin Chang. Lin Han melotot dan mencari di kerumunan. Ayah. Lin Yi Yi bergumam dan juga mencari. Lin Chang menarik nafas dalam-dalam dan melangkah ke sisi Qin Fei Yang. Pada saat itu, mata semua orang tertuju padanya. Qin Fei Yang mengeluarkan pil restorasi wajah dan menyerahkannya kepada Lin Chang. Setelah Lin Chang mengambilnya, dia dengan cepat mengembalikan penampilan aslinya. Mata Lin Han menjadi dingin dan berteriak, Lin Chang, kamu benar-benar berani. Jangan lupa bahwa kamu telah menandatangani perjanjian untuk memutuskan hubungan antara ayah dan anak perempuan. Wajah Lin Chang tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Kamu memaksa ayah dan putrinya untuk menandatangani perjanjian, dan kamu masih berani menyebutkannya. Izinkan saya memberitahu semua orang bahwa orang di belakang saya adalah ayah kandung Lin Yi Yi. Qin Fei Yang berdiri di depan Lin Chang, menghalangi pandangan Lin Han, dan mencibir. Dipaksa. Semua orang saling memandang, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi kesadaran. Itu benar. Jika Lin Han tidak melakukan ini, maka orang yang paling diuntungkan bukanlah dia, tapi ayah Lin Yi. Pada waktu itu, tuan keluarga cabang ini kemungkinan besar akan melampaui kepala Lin Han. Faktanya, hal semacam ini sangat umum terjadi. Itu juga merupakan semacam aturan yang tidak terucapkan. Karena kekuatan keluarga utama terlalu besar, keluarga cabang tidak berani melawan. Tapi kali ini, keluarga Lin sangat tidak beruntung memprovokasi Qin Fei Yang, si penjahat. Adapun Lin Han, wajahnya sangat suram. Raja Yang juga mengerutkan kening. Dengan kecerdasannya, dia bisa langsung membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan hal ini sama sekali tidak mungkin terjadi. 196. Memikirkan hal ini. Raja Yang buru-buru berjalan menuju Lin Chang. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Apa yang dia lakukan? Raja Yang tersenyum dan berkata, Adik, saya ingin berbicara dengannya. Bisakah kamu minggir? Karena pihak lain sangat sopan, apalagi yang bisa dia katakan. Dia hanya bisa minggir. Raja Yang meraih tangan Lin Chang dan menyalahkan dirinya sendiri. Saya benar-benar malu. Saya tidak mengundang Anda ke pernikahan Yi dan putra saya. Saudara Lin, maafkan saya. Fatso berbisik, Bos, mungkin ada yang tidak beres. Murid Qin Fei Yang mengerut, dan dia menatap Lin Chang tanpa berkedip. Lin Chang bingung saat ini. Orang seperti dia, yang hidup di bawah, tidak akan pernah mencapai kesuksesan sebesar itu dalam hidupnya. Tapi sekarang, orang besar ini benar-benar menundukkan wajahnya dan meminta maaf secara langsung. Dia sangat tersanjung. Raja Yang tersenyum dan berkata, Saudara Lin, saya sangat menyesal atas perbuatan Lin Han. Tapi seperti yang Anda lihat, anak saya sangat menyukai Yi. Mengapa Anda tidak memenuhi keinginan mereka? Ini. Lin Chang memandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mata Raja Yan berbinar, dan dia terus tersenyum, Saudara Lin, selama kamu menganggupkan kepala sekarang, istana akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Pangeran Tertua dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Datang dan sambut calon ayah mertuamu. Pangeran Tertua bergidik dan segera berlari ke arah Lin Chang. Dia membungkuk dan berkata, Menantu laki-laki Anda memberi hormat kepada ayah mertua. Kata ayah mertua membuat hati Lin Chang bimbang. Qin Fei Yang memandang Lin Yi. Wajahnya penuh permohonan. Matanya menjadi gelap, dan dia berkata kepada Lin Chang, Tolong pertimbangkan perasaan Yi. Saya. Lin Chang ragu-ragu. Pada akhirnya. Dia memandang Qin Fei Yang dan tersenyum, Menurutku setelah Yi menikah dengan keluarga kerajaan, Pangeran Tertua pasti akan memperlakukannya dengan baik. Sebagai teman baik Yi, kamu harus mengirimkan restumu. Kan. Bajingan. Fatso sangat marah. Wajah Luhong juga dipenuhi amarah. Lin Yi langsung jatuh ke tanah. Air matanya jatuh seperti hujan. Tapi Qin Fei Yang tersenyum. Namun, senyuman ini sangat pahit. Dia jelas tahu bahwa Lin Chang adalah orang keji yang hanya peduli pada keuntungan, namun dia tetap berharap Lin Chang akan membalikkan keadaan. Ironis sekali. Melayanimu dengan benar. Lin Han tertawa dengan sikap sombong. Meskipun Lin Chang telah memperoleh keuntungan besar, dia bisa membuat Lin Chang menghilang dari kota Yan selama dia membayar sedikit harga. Saat itu, sebagai ayah angkat Lin Yi, ia masih bisa mendapatkan keuntungan. Raja Yan juga menghela nafas lega. Selama Lin Chang setuju, bahkan Qin Fei Yang tidak akan punya alasan untuk menolak pernikahan tersebut. Dia tersenyum. Saudara Lin, silakan duduk. Terima kasih, Pangeran Yan. Lin Chang menangkupkan tangannya dan berjalan menuju kursi utama bersama Raja Yan dan Pangeran Pertama, berbicara dan tertawa. Saat dia duduk di kursi utama, harga dirinya meledak. Dia benar-benar melupakan dirinya sendiri dan tidak melihat ke arah Qin Fei Yang lagi. Pangeran Pertama berjalan ke sisi Lin Yi Yi dan tersenyum. Yi Yi, jangan khawatir. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Bangunlah dengan cepat. Itu terlalu memalukan di depan umum. Lin Yi Yi perlahan bangkit dan menatap Qin Fei Yang. Matanya penuh keputus asaan. Dia kembali ke tempat duduknya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hati Qin Fei Yang tidak bisa menahan rasa sakit yang menusuk. Tangannya terkepal erat. Wolf King berkata dengan tegas, Qin Zi kecil, saudara serigala akan membunuh sampah ini. Tidak dibutuhkan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Luo King Zu berkata, Lin Chang mengangguk. Masalah ini sudah pasti. Jangan membuat masalah. Jika kamu benar-benar tidak tahan, kembalilah dulu. Kesimpulan yang sudah pasti. Qin Fei Yang terdiam. Ling Yun Fei menepuk pundaknya dan menghibur. King Zu benar. Kamu telah melakukan yang terbaik. Saya yakin Lin Yi Yi tidak akan menyalahkanmu. Fatso berkata, Kak, ayo berangkat. Kalian semua, mundur. Qin Fei Yang tiba-tiba berkata. Matanya sangat tajam. Ling Yun Fei dan yang lainnya saling memandang tanpa daya dan mundur ke samping. Yan Nanshan dan yang lainnya juga mengerutkan kening dan kembali ke tempat duduk mereka satu demi satu. Pangeran pertama bangkit dan memandang Qin Fei Yang. Dia berkata dengan marah, Apalagi yang kamu inginkan. Lin Chang juga tidak senang, Fei Yang. Paman hanya tahu bahwa kamu sangat peduli pada Yi Yi. Tapi bukankah tidak pantas untuk terus membuat masalah seperti ini? Paman. Qin Fei Yang mencibir, Jangan panggil aku begitu sayang. Aku tidak mengenalmu. Ekspresi Lin Chang menegang, Dan dia tiba-tiba berada dalam situasi yang canggung. Raja Yan berkata, Qin Fei Yang, Jika kamu masih tidak berhenti, Aku hanya bisa memintamu pergi. Qin Fei Yang melirik mereka satu per satu. Tiba-tiba, Dia meraih bajunya dan merobeknya dengan keras. Dengan suara puff, Kemejanya robek, Memperlihatkan tubuh bagian atas yang kuat. Raja Yan sangat marah. Dia berteriak, Qin Fei Yang, Tahukah kamu bahwa apa yang kamu lakukan sekarang mempermalukan keluarga kerajaan di depan umum? Yan Nanshan dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Langkah ini memang tidak tepat. Cepat, Lihat dadanya. Kenapa ada tanda putih? Tiba-tiba, Seseorang berseru. Tanda. Semua orang memusatkan perhatian pada hal itu. Memang ada tandanya. Bentuknya seperti pintu, Memancarkan cahaya putih kabur. Tapi tanda apa ini? Qin Fei Yang merobek bajunya. Apakah dia ingin mereka melihat tanda ini? Tidak. Ini bukan tanda biasa. Mungkinkah? Jiang Zeng Yi tiba-tiba bangkit dan menatap Qin Fei Yang dengan tidak percaya. Melihat reaksi besar Jiang Zeng Yi, Yang lain juga terkejut. Yan Nanshan juga curiga. Tiba-tiba, Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berdiri. Matanya bersinar dengan cahaya agresif. Aku tahu. Itu adalah tanda potensial. Dia mengucapkan setiap kata dengan susah payah. Apa? Sebuah tanda potensial. Semua pembangkit tenaga listrik dan tuan keluarga berdiri serempak. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kengerian. Anak ini benar-benar telah menembus ranah seniman bela diri ekstrim dan membuka gerbang potensi tingkat pertama. Sulit dipercaya. Sungguh sulit dipercaya. Di tempat kecil seperti Kabupaten Yan, dunia seniman bela diri ekstrim hanyalah sebuah legenda. Tidak ada yang pernah menerobosnya. Saat ini, legenda tersebut telah menjadi kenyataan dan berdiri tepat di depan mereka. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dampaknya terhadap jiwa mereka. Bahkan Ling Yunfei, Feng Ling Er, Luo Qingzu, Fatso dan yang lainnya tercengang. Dunia seniman bela diri yang ekstrim. Mereka bahkan belum memikirkannya. Anak ini terlalu menantang surga. Bakatnya dalam bidang alkimia sudah di luar jangkauan mereka. Sekarang, bahkan bakat seni bela dirinya pun sangat mengejutkan. Bagaimana seharusnya mereka hidup? Berapa banyak lagi rahasia yang dia sembunyikan? Ekspresi Kinfei yang sangat tenang saat dia mengeluarkan kotak giyok dari tas semesta miliknya. Semua orang melihat kotak giyok itu secara bersamaan. Mereka semua bertanya-tanya apakah benda di dalam kotak giyok itu ada hubungannya dengan dia menerobos alam seniman bela diri ekstrim. Kinfei yang membuka kotak giyok. Aroma obat yang kaya tercium ke segala arah. Itu obat mujarab. Mata semua orang bergetar. Total ada tiga ramuan. Warnanya merah darah dan pola ramuannya mencolok. Bisakah ketiga ramuan ini dimurnikan dari ramuan itu? Pramugara Li bergumam pada dirinya sendiri. Serigala bermata putih, ikut aku. Kinfei yang memanggil dan berbalik untuk pergi dengan langkah besar. Mata Wolf King berbinar dan dia segera mengikutinya. Mereka meninggalkan. Semua orang tercengang. Namun, manusia dan serigala tidak pergi. Setelah berjalan cukup jauh, mereka berhenti. Kinfei yang menoleh ke Yan Nanshan dan menangkupkan tinjunya. Tuan Kuil, aku serahkan padamu. Dia benar-benar pria yang menepati janjinya. Yan Nanshan tersenyum pahit. Tampaknya pemuda ini tidak akan berhenti hari ini jika dia tidak merusak pernikahan ini. Namun, dia sangat menantikan untuk melihat apakah Kinfei yang dapat menembus ranah seniman bela diri ekstrim. Tidak. Itu seharusnya menjadi ranah seniman bela diri ekstrim, gerbang potensi tingkat kedua. Dia mendarat di tengah alun-alun, seratus meter dari manusia dan serigala. Kinfei yang mengeluarkan ramuan potensial dan menatap Raja Serigala sambil tersenyum. Apakah kamu siap? Wolf King meneteskan air liur dan berkata dengan marah, omong kosong, cepat berikan kepada saudara Wolf. Kinfei yang tersenyum dan menyerahkan potensi eliksir. Wolf King memutar lidahnya dan menelannya. Kinfei yang juga dengan cepat menelan potensi eliksir. Dia menutup kotak giyok itu dan menyimpannya di tas semesta miliknya. Mengaum. Langsung. Wolf King tiba-tiba melolong. Tendon dan tulang di sekujur tubuhnya menonjol dan matanya menjadi merah. Kinfei yang juga sama. Giginya terlihat dan fitur wajahnya berubah. Manusia dan serigala merasa seolah-olah jarum baja yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke dalam tubuh mereka, menyebabkan mereka sangat kesakitan hingga mereka berharap mati. Bahkan pori-pori di tubuh mereka pun berdarah. Dalam sekejap mata, manusia dan serigala itu berlumuran darah. Kinfei yang mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Kuil, mulai. Hah. Yan Nanshan menghela nafas dan ekspresinya menjadi sangat serius. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi gelombang mengerikan yang langsung menenggelamkan manusia dan serigala. Bagi manusia dan serigala, tidak diragukan lagi itu adalah bencana demi bencana. Mengaum. Wolf King melolong kesakitan. Tubuh kolosalnya gemetar hebat. Bersabarlah. Teriakin Feiyang. Rasa sakit kali ini puluhan atau bahkan ratusan kali lebih menyakitkan daripada saat dia menerobos alam seniman bela diri ekstrim. Tapi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Wolf King meraung, apakah itu sama untuk pertama kalinya? Ya. Kinfei yang mengangguk. Pertama kali, dia juga meminum potensi eliksir. Tapi perbedaannya adalah. Potensi eliksir yang diberikan Paman Yuan kepadanya memiliki korki berbentuk naga. Menurut Sutra Ramuan, obat mujarab yang menghasilkan intiki berbentuk naga jauh melampaui ramuan tingkat tertinggi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah ramuan ilahi. Efek ramuan dewa dan ramuan tingkat tertinggi secara alami berbeda. Oleh karena itu, dia hanya mengalami sedikit rasa sakit saat itu dan berhasil menembus ranah seniman bela diri ekstrim. Ada pun potensi eliksir tingkat tertinggi yang dia sempurnakan. Sutra eliksir mencatat bahwa hal itu memerlukan bantuan aura yang sangat kuat dan efek obat dari potensi eliksir tingkat tertinggi. Hanya dengan menggali semua aspek seseorang dapat menembus alam ekstrim. Rasa sakit yang dia hadapi secara alami tidak ada bandingannya dengan yang pertama kali. Nyatanya, jika tekadnya tidak cukup kuat, dia akan langsung mati. Wolf King sedang menghadapi krisis seperti itu sekarang. Itu terlalu tidak nyaman. Di dalam hatinya, mau tak mau ia memiliki keinginan untuk bunuh diri. Dengan begitu, itu akan gratis. Serigala bermata putih, bertahanlah di sana meskipun kamu mati. Melihat situasinya tidak baik, Kinfei yang buru-buru menggunakan transmisi suara telepati untuk meneriaki Wolf King. Aku tidak bisa, kakak Wolf tidak bisa bertahan lagi. Wolf King bergumam, suaranya dipenuhi kelemahan dan ketidakberdayaan. 197. Oh tidak. Kinfei yang panik. Ia mampu bertahan karena pernah mengalaminya sekali dan sudah siap mental. Namun, Wolf King belum pernah menghadapi rasa sakit seperti itu sebelumnya. Dia seharusnya tidak terlalu cemas. Dia seharusnya membiarkan Wolf King mengawasinya menerobos ranah Master Bella diri terlebih dahulu. Dengan begitu, Wolf King bisa bersiap terlebih dahulu. Saudara Serigala, apakah kamu lupa bagaimana Serigala-Serigala itu mati? Apakah kamu tidak ingin membalaskan dendam mereka? Apakah kamu lupa sumpah yang kita buat saat itu? Jika kamu menyerah sekarang, mereka tidak akan bisa beristirahat dengan tenang, dan mereka akan mati dengan kebencian di hati mereka. Jangan mengandalkanku. Aku tidak akan membalaskan dendamu. Jika kamu berani mati, aku akan membiarkan keluarga Lin hidup bebas. Kinfei yang meraung secara telepati. Keluarga Lin. Gumam Raja Serigala. Adegan yang terjadi di kota Iron Ox muncul di benaknya. Ya. Saudara Wolf belum menghancurkan keluarga Lin. Bagaimana saya bisa mati? Jika aku mati sekarang, Kinzi kecil akan meremehkan saudara Serigala. Saudara Wolf, kamu harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Keinginan kuat untuk bertahan hidup muncul di hatinya. Kesadarannya dengan cepat menghilangkan kegelapan. Pupil matanya yang besar dipenuhi dengan cahaya yang tegas, dan semangat juangnya tinggi. Mengaum. Ia meraung dengan marah dan mengambil satu langkah ke depan. Apa? Yan Nanshan tercengang. Bagaimana dia masih bisa bergerak di bawah tekanannya? Jiang Zeng Yi dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Saat Wolf King mengambil langkah ketiga. Ledakan. Gemuruh teredam meledak di dalam tubuhnya. Setelah itu, garis-garis cahaya putih menyilaukan muncul dari dahinya. Jika seseorang menghilangkan rambutnya, mereka akan terkejut menemukan tanda berbentuk pintu dengan cepat terbentuk. Itu benar. Itu berhasil. Di saat yang sama, auranya tiba-tiba meroket. Di bawah tekanan yang menakutkan ini, ia tidak hanya menerobos ranah Master Bella Diri, tetapi juga meningkatkan budidayanya ke tingkat yang lebih tinggi. Yan Nanshan melambaikan tangannya dan melepaskan battle aura miliknya. Ia menyapu Wolf King dan terbang ke wanita cantik itu. Wolf King bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Dia terbaring di tanah dengan lemah. Ling Yunfei buru-buru berlari, mengeluarkan pil penyembuhan kelas atas, dan memberikannya kepada Wolf King. Kemudian, dia berkata dengan penuh semangat, Saudara Wolf, kamu berhasil. Kamu sekarang adalah orang kedua di seluruh kabupaten Yan yang menembus batas kemampuan seorang seniman bela diri. Saudara Serigala adalah Serigala yang tampan, jangan salah. Wolf King memutar matanya ke arahnya, tapi dia juga sangat bersemangat. Saat ini, semua orang juga menatap Wolf King dengan mata tajam. Wolf King, yang telah membuka pintu menuju potensinya, memiliki masa depan tanpa batas. Ledakan. Saat ini, gemuruh rendah lainnya bergema di alun-alun. Semua orang menoleh. Pada saat ini, Qin Feiyang berlumuran darah. Namun, potensi jejak di dadanya bersinar terang. Detik berikutnya, cahaya putih tiba-tiba berubah menjadi hitam. Melihat ini, Yan Nanshan sangat gembira dan segera menarik sikapnya yang mengesankan. Qin Feiyang mengikuti, setengah berlutut di tanah, terengah-engah. Yan Nanshan mendarat di samping Qin Feiyang, mengeluarkan pil penyembuh, dan memberikannya kepada Qin Feiyang. Terima kasih, Guru Kuil. Qin Feiyang berkata dengan penuh terima kasih. Selama kamu berhasil, itu lebih baik dari apapun. Yan Nanshan tertawa terbahak-bahak. Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun telah membuka jejak potensial tingkat kedua. Ketika berita ini menyebar, tidak hanya kabupaten Yan, tetapi juga 17 kabupaten lainnya akan diguncang oleh badai besar. Bahkan akan mengejutkan ibu kota negara bagian. Mengabaikan darah di Qin Feiyang, Yan Nanshan secara pribadi membantunya duduk di kursi. Potensi jejak di dadanya telah berubah menjadi hitam, memberikan perasaan misterius. Semua tokoh besar dan patriark menatap tajam ke arah Qin Feiyang. Mata mereka dipenuhi dengan fanatisme. Aku akan mengajak mereka mandi. Yan Nanshan mendatangi wanita cantik itu dan berkata. Kemudian, dia membawa Qin Feiyang dan Wolf King ke langit dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Tempat ini sedang gempar. Wajah semua orang penuh rasa tidak percaya. Maceng dan dua orang lainnya merosot di kursi tanpa daya saat ini. Untuk nether demonic flame, mereka benar-benar mengusir seorang jenius yang tiada taranya. Kenapa ini? Mengapa mereka begitu bodoh pada awalnya? Belum lagi nilai anak ini, pil obat saja sudah cukup untuk membuat tepian Ola dan Wang menekan kekuatan apapun. Tapi mereka secara pribadi mendorong orang ini ke pelukan Marsial Emperor Hall. Saat ini, usus mereka berwarna hijau karena penyesalan. Mereka ingin berteriak, apakah ada pil penyesalan di dunia ini? Saudara Feiyang, aku sangat bangga padamu. Lin Yi Yi berbisik. Akhirnya ada warna di matanya yang kosong. Namun, mata Lin Chang tampak sedikit suram. Dia memandang Raja Yan dan tersenyum, mari kita menikahkan kedua anak itu selagi dia tidak ada di sini. Tunggu dia kembali. Raja Yan berkata tanpa ragu-ragu. Senyuman Lin Chang membeku, dan firasa tidak enak muncul di hatinya. Pangeran tertua mengerutkan kening, berjalan ke arah Raja Yan, dan duduk. Dia berbisik, Ayah, apakah ayah akan membiarkan aku menyerahkan Lin Yi Yi? Raja Yan menunduk dan tetap diam. Sekitar seratus napas berlalu. Yan Nanshan kembali dengan seorang pria dan seekor serigala. Qin Feiyang tidak berbicara omong kosong. Dia mengeluarkan kotak giyok, memandang Raja Yan, dan berkata, saya akan menggunakan pil obat ini untuk ditukar dengan Lin Yi. Pikirkanlah. Setelah berbicara, dia meletakkan kotak giyok di atas meja di sebelah Yan Nanshan. Hati semua orang bergetar. Ini adalah godaan yang tidak bisa ditolak. Pil potensial. Tubuh pangeran tertua pun bergetar. Dia menatap kotak giyok itu, matanya penuh hasrat. Raja Yan merenung sejenak, memandang Qin Feiyang, dan bertanya, mengapa kamu harus membantu Lin Yi Yi? Semua orang juga memandang Qin Feiyang dengan curiga. Qin Feiyang berkata, saya memperlakukannya sebagai saudara perempuan. Lin Yi Yi awalnya sangat senang dan menantikannya. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia merasa sedih. Raja Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu telah berkorban begitu banyak hanya untuk memperlakukan dia sebagai saudara perempuan. Aku sangat mengagumimu. Dia menunduk dan merenung sejenak. Akhirnya, dia mengambil keputusan dan memandang Qin Feiyang, oke, saya akan membatalkan pernikahan mereka. Anda dapat membawa Lin Yi Yi pergi kapan saja. Tatapan Lin Chang bergetar. Dia buru-buru bangkit dan menatap Raja Yan. Saya sudah mengambil keputusan. Raja Yan berkata tanpa ekspresi. Lin Chang merosot di kursi, wajahnya pucat. Qin Feiyang tersenyum. Dia berjalan ke arah Lin Yi Yi dan berkata sambil tersenyum, nak, aku telah membiarkanmu menderita. Lin Yi Yi menggelengkan kepalanya. Air mata tidak bisa berhenti mengalir. Qin Feiyang mengulurkan tangannya, menyeka air mata di pipinya, dan tersenyum, ayo pergi. Hari ini adalah hari ulang tahun kita, kita harus merayakannya. N. Lin Yi Yi menganggup dan bertanya, bagaimana dengan ayahku? Lin Chang bergidik. Dia bangkit, meraih tangan Qin Feiyang, dan memohon, Feiyang, Paman tahu kesalahannya, maafkan Paman. Qin Feiyang mengabaikannya dengan acuh tak acuh. Dia memandang Fatso dan yang lainnya dan berkata, bahwa Yi Yi pergi dulu. Dipahami. Fatso tersenyum. Ayo pergi. Luhong melangkah maju, menarik Lin Yi Yi, dan berjalan keluar alun-alun. Semua orang dengan sadar mundur ke samping dan membuka jalan untuknya. Setelah mereka pergi, Qin Feiyang menoleh untuk melihat Lin Chang. Lin Chang berkata dengan cemas, Feiyang, aku hanya sedang kebingungan saat itu. Jangan salahkan Paman, oke. Qin Feiyang menendang perutnya tepat. Celepuk. Lin Chang terbaring di tanah di tempat, meringkuk kesakitan. Kamu seharusnya senang bahwa kamu adalah ayah Yi Yi. Kalau tidak, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk meratap sekarang. Di masa depan, jangan datang padaku lagi, dan jangan pergi ke Yi Yi lagi. Karena kamu tidak pantas menjadi ayahnya. Qin Feiyang berkata dengan acu tak acu, lalu berbalik dan berjalan menuju Yan Nanshan dan yang lainnya. Lin Chang bangkit dengan canggung dan setengah berlutut di tanah. Melihat wunggung Qin Feiyang, dia meraung orang berjalan ke tempat yang lebih tinggi, dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Apa kesalahan yang saya lakukan? Aku mengenalmu dengan jelas. Kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membuat kemajuan pesat dalam hidup ini. Qin Feiyang menoleh dan menatapnya dengan jijik. Dia berjalan ke arah Yan Nanshan dan yang lainnya dan tersenyum, Tuan Kuil, Penatuawan, Penatuaji, mengapa kita tidak minum bersama? Tentu. Ketiganya menganggup tanpa ragu-ragu. Bagaimana dengan kita? Apakah kamu tidak mengundang kami? Pramugarali memandangnya dengan tidak senang. Jangan lupa, aku baru saja membantumu. Jiang Zeng Yi berkata dengan dingin. Eh, Qin Feiyang terkejut dan tersenyum pahit, ada banyak hal di pavilion harta karun. Saya pikir Anda akan kembali. Karena Anda tidak sibuk, junior ini dengan tulus mengundang kedua senior itu. Sibuk? Mereka pasti sibuk. Namun sesibuk apapun mereka, mereka harus membangun hubungan baik dengan pemuda ini. Paling tidak, mereka harus mencari tahu nama ramuan itu. Raja Yan, kami akan pergi. Jiang Zeng Yi dan Yan Nanshan berdiri dan menangkupkan tangan mereka ke arah Raja Yan. Kemudian, mereka pergi bersama Qin Feiyang dan yang lainnya. Raja Yan, kami juga akan pergi. Maceng dan dua lainnya melayang ke langit dan menghilang. Para tuan dari berbagai keluarga juga memimpin anak buahnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Yan. Kerumunan di luar alun-alun pun bubar dengan cepat. Setelah beberapa saat, hanya Raja Yan dan keluarga Lin yang tersisa di alun-alun. Ada juga dua orang luar. Salah satunya adalah Sen Kiang dan yang lainnya adalah Lin Chang. Tapi tidak ada yang peduli dengan mereka berdua. Bahkan tiga raksasa dari Marsial Imperial Hall tidak melihat ke arah Sen Kiang sebelum mereka pergi. Pangeran pertama berlari mendekat dan membawa kotak giyok itu kepada Raja Yan seolah-olah dia telah mendapatkan harta karun. Raja Yan mengambilnya dan matanya berbinar. Orang tua berambut merah itu juga sangat bersemangat. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Raja Yan, aku benar-benar minta maaf telah menyebabkan banyak masalah bagimu hari ini. Lin Han dan wanita bangsawan itu juga buru-buru meminta maaf. Raja Yan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Selama kita bisa mendapatkan ramuan ini, yang lainnya hanyalah masalah kecil. Selain itu, jangan memprovokasi Kinfei yang di masa depan. Lin Han berkata, kalau begitu, bukankah Baily akan mati sia-sia? Tidak bisakah kamu minta satu lagi? Raja Yan memelototinya dengan marah dan berkata, saya akan memberitahu Anda dengan jelas. Dalam waktu kurang dari tiga hari, ibu kota negara bagian akan mengirim seseorang ke sini. Prestasi masa depan Kinfei yang akan lebih tinggi dari Anda dan saya. Ibu kota. Tubuh Lin Han bergetar. Pria tua berambut merah itu juga terlihat ketakutan. Saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Kalian bisa memikirkan apa yang harus dilakukan. Setelah Raja Yan selesai berbicara, dia melayang ke langit dan terbang menuju istana. Melihat pangeran pertama hendak memasuki istana, Sen Kiang buru-buru mengejarnya dan berkata, Yang mulia, apa yang harus saya lakukan sekarang? Itu tidak ada hubungannya denganku. Pangeran pertama memandangnya dengan jijik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, Lin Chang juga berlutut di depan Lin Han dan memohon, Guru, mohon kasihanilah saya dan bantu saya, oke? Kasihan kamu. Lin Han langsung menamparkan wajah Lin Chang dan berkata sambil tersenyum dingin, Kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa aku harus kasihan padamu? Setelah mengatakan itu, dia menendangnya lagi. Pria tua berambut merah itu mengulurkan tangan dan menghentikannya. Dia menunduk dan menatap Lin Chang. Dia berkata dengan tenang, Mulai sekarang, cabang kota banteng besi tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, pria tua berambut merah itu melambaikan tangannya dan membawa keluarga Lin pergi. Dengan cara ini, hanya Lin Chang dan Shen Kiang yang tersisa di seluruh lapangan. 198. Restoran Terbang Phoenix Ketika Kin Feiyang dan yang lainnya memasuki lobby, pemilik restoran secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Lebih-lebih lagi, ia segera meminta pelayan untuk menyuruh pergi semua tamu. Sepanjang hari, dia hanya melayani Kin Feiyang dan yang lainnya. Sepanjang hari, semua kepala keluarga di kota Yan datang berkunjung satu demi satu. Ambang batas restoran Flying Phoenix hampir rusak. Selanjutnya, masing-masing dari mereka telah menyiapkan hadiah yang sangat besar. Mereka mengklaim bahwa itu adalah hadiah ulang tahun untuk Kin Feiyang. Namun nyatanya, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menjilat. Kin Feiyang tidak menolaknya dan meminta Fatso dan Luhong untuk menerima semuanya. Keduanya sangat gembira. Akhirnya, mereka punya tabungan. Belakangan, bahkan pangeran tertua dan Lin Hao datang. Zhao Suanger juga bangun kemudian. Ketika dia mendengar Kin Feiyang menendang bola Lin Hua, dia tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Adapun pengurus Li, dia selalu ingin mengeluarkan sesuatu dari mulut Kin Feiyang, tetapi dia tidak bisa membuka mulut Kin Feiyang sampai jamuan makan selesai. Bulan yang cerah menggantung tinggi. Danau menenangkan di tengah malam sepi dan damai. Kin Feiyang duduk di tepi danau, memandangi danau yang tenang dengan senyum tipis di wajahnya. Kali ini, dia tidak hanya menyelamatkan Lin Yi, tetapi dia juga mengumumkan identitasnya. Mulai sekarang, tidak perlu lagi bersembunyi. Yang terpenting dia berhasil membuka gerbang potensi tingkat kedua. Kecepatan kultifasinya pasti akan naik ke level lain. Aduh! Tiba-tiba, raungan Serigala datang dari sisi berlawanan. Kin Feiyang mendonga dan melihat bayangan Samar berlari dari jembatan batu. Siapa lagi selain Wolf King? Raja Serigala berlari ke sisi Kin Feiyang dan tertawa, keren sekali, inilah kehidupan yang diinginkan saudara Serigala. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apakah kamu cukup liar hari ini? Begitu mereka meninggalkan alun-alun, Wolf King menyelinap pergi sendirian. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan sepanjang hari. Ini masih awal. Raja Serigala terkekeh. Bos, hasilnya sudah keluar. Saat ini, Fatso berlari keluar loteng dengan penuh semangat. Begitu dia kembali, dia mulai memilah hadiah yang dia terima hari ini. Bagaimana itu? Kin Feiyang bertanya. Fatso berkata, termasuk 10 juta koin emas yang dikirim oleh Pangeran Pertama, total panen kita hari ini adalah 120 juta koin emas. Sangat banyak. Raja Serigala terkejut. Kin Feiyang tersenyum, hampir semua keluarga di kota yang ada di sini. Masing-masing dari mereka memiliki beberapa ratus ribu, jadi wajar jika mengumpulkan 100 juta. Apalagi yang ada selain koin emas. Mereka cukup pintar. Selain koin emas, mereka juga mengirim tanaman obat. Tuan Gendut menghitung bahwa ada total 23 set ramuan herbal untuk pil kaca api merah. Saya juga telah mengumpulkan dua set bahan obat untuk pil potensial. Mari kita tidak membicarakan sisanya. Menurut perkiraan Tuan Gemuk, semua ramuan yang ditambahkan bernilai setidaknya 2 hingga 300 juta. Kata Fatso bersemangat. Kin Feiyang tersenyum, jadi, kita tiba-tiba menjadi kaya. Tentu saja, saya khawatir bahkan keluarga Lin tidak dapat dibandingkan dengan aset kita sekarang. Si gendut itu penuh dengan kepahlawanan. Dia terkeke dan pindah ke sisi Kin Feiyang, berkata, Bos, lihat betapa kerasnya Lord Fatih bekerja, haruskah saya? Sebelum dia selesai, Raja Serigala berkata dengan marah, dalam mimpimu, Saudara Serigala masih perlu membuka gerbang potensi tingkat kedua. Wajah Fatso langsung murung, dan dia memohon, Saudara Serigala, kamu tidak bisa melakukan ini. Kin Feiyang memandang Wolf King dan tersenyum tipis, kamu tidak dapat membuka level kedua sekarang. Mengapa? Raja Serigala bingung. Kin Feiyang tersenyum, karena kamu telah menerobos. Saat kamu membukanya lagi, kamu akan menjadi master seni bela diri bintang sembilan. Sial, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kaka Wolf tidak akan bisa menerobos. Wolf King menatapnya dengan marah. Kalau begitu Jiang lauda, bagaimana denganku? Fatso memandang Kin Feiyang dengan penuh harap. Kin Feiyang berkata, Jangan khawatir, saya tidak akan melupakan Anda dan Lu Hong. Ketika saya menjadi seniman bela diri bintang sembilan, saya akan memberikannya kepada Anda. Selain itu, terus beli ramuan untuk pil potensial. Sebanyak yang kamu bisa dipahami. Fatso mengangguk. Wajah Kin Feiyang tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, beri aku uang saku satu juta dulu. Wajah Fatso berkedut. Satu juta hanyalah uang saku. Sekarang dia sangat kaya. Setelah mengeluarkan satu juta koin emas dan menyerahkannya kepada Kin Feiyang, Fatso memberi Kin Feiyang ramuan pil potensial dan pil kaca api merah, lalu dia berbalik dan memasuki loteng. Setelah beberapa saat, Lu Hong keluar. Kin Feiyang bertanya, bagaimana kabar Yiyei? Dia sudah tertidur. Lu Hong tersenyum tipis dan berkata, apa rencanamu dengannya? Pengaturan. Kin Feiyang mengerutkan kening. Lu Hong menghela nafas, aku bisa merasakan perasaannya padamu semakin dalam. Jika kamu benar-benar hanya memperlakukannya sebagai saudara perempuan, kamu tidak bisa menjaganya di sisimu. Mata Kin Feiyang menjadi gelap. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Untungnya, Lu Hong mengingatkannya. Lu Hong menyarankan, mengapa kita tidak diam-diam mengirimnya ke Istana Kekaisaran Bela Diri di Kota Bintang Bulan. Dengan cara ini, kita tidak hanya dapat memastikan keselamatannya, tetapi kita juga dapat mencegah Lin Chang melecehkannya. Kin Feiyang merenung sejenak dan mengangguk, baiklah, ayo kita lakukan seperti ini. Besok, saya akan pergi mencari Luo Qingzu dan menanyakan kapan mereka akan kembali ke Kota Bintang Bulan. Anda pasti lelah selama periode waktu ini, jadi pergilah dan istirahat. N. Lu Hong mengangguk. Saat dia berbalik, dia kembali menatap Kin Feiyang dan mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum, apakah kamu membutuhkan uang saku? Wajah Kin Feiyang berkedut, dan dia berkata dengan wajah gelap, aku baru saja meminta satu juta pada Fatso. Lu Hong tersenyum dan berkata, begitukah? Kalau begitu kamu harus istirahat lebih awal juga. Tunggu. Kin Feiyang menghentikannya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu dari tas Kiankun miliknya. Ada lima liontin giok di dalamnya. Itu adalah flaming phoenix yang dia beli dari toko perhiasan. Kin Feiyang mengeluarkan liontin giok dan melemparkannya ke Lu Hong sambil tersenyum untukmu. Untuk saya. Lu Hong menangkapnya dan merasa sedikit tidak nyaman. Kin Feiyang buru-buru berkata, jangan salah paham, ini bukan tanda cinta. Lalu apa gunanya? Lu Hong bingung. Ya. Jika sesuatu terjadi padamu di masa depan dan kamu tidak dapat menggunakan kristal gambar, kamu dapat menemukan cara untuk meminta seseorang yang mengirimkan liontin giok itu kepadaku. Pada saat itu, aku akan tahu bahwa kamu dalam bahaya. Omong-omong, itu juga sebuah tanda. Berikan ini pada Fatso. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum tipis. Dia mengambil satu lagi dan melemparkannya ke Lu Hong. Jadi begitu. Lu Hong tiba-tiba mengerti. Dia mengambil dua liontin giok dan berbalik untuk pergi. Kin Feiyang melihat ke bawah ketiga liontin giok yang tersisa. Satu untuk Yi. Satu untuk Ling Yun Fei. Mengapa saya tidak memberikan yang terakhir kepada Feng Ling Er. Sebelum Feng Cheng meninggal, dia memintanya untuk menjaga Feng Ling Er. Dia juga berjanji. Dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Malam itu gelap seperti tinta. Di restoran yang tidak mencolok. Di kamar pribadi. Lin Chang dan Shen Kiang berbau alkohol. Ada lebih dari selusin toples anggur kosong di atas meja dan lantai. Saya mencoba segala cara untuk membiarkan putri saya menikah dengan keluarga kerajaan, tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Saya bahkan menyinggung banyak orang. Mengapa saya harus melakukan ini? Lin Chang menghela nafas. Bukankah aku juga sama? Aku ingin menjilat pangeran pertama, tapi pada akhirnya, aku tidak berhasil menjilat pangeran pertama dan istana kekaisaran bela diri meninggalkanku. Kemana saya harus pergi di masa depan? Shen Kiang menutup matanya karena kesakitan. Sudah terlambat untuk menyesal. Berderak. Pintu tiba-tiba terbuka. Seorang pria berpakaian hitam masuk dan melihat mereka berdua. Saya bisa bantu Anda. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keduanya berkata dengan marah. Pria berpakaian hitam itu berkata tanpa ekspresi, jangan tanya siapa saya. Ketahuilah bahwa saya dapat membantu Anda. Bagaimana? Jika Anda memiliki kemampuan, singkirkan Lin Han dan biarkan saya menjadi kepala keluarga Lin. Lin Chang berkata dengan nada meremehkan. Benar. Jika kamu begitu hebat, pergilah dan bantu aku membunuh Kin Fei Yang dan pangeran pertama. Shen Kiang mengejek. Pria berpakaian hitam itu berkata, selama kamu bergabung dengan organisasi, itu hanya masalah waktu. Keduanya saling memandang dan rasa mabuk mereka hilang. Mereka menoleh untuk melihat pria berpakaian hitam dan berkata dengan suara rendah, Benarkah? Pria berpakaian hitam itu mengangguk. Organisasi apa? Shen Kiang bertanya. Istana Pembantaian Darah. Pria berpakaian hitam itu mengucapkan kata demi kata. Istana Pembantaian Darah. Shen Kiang mengerutkan kening dan berkata, mengapa saya belum pernah mendengar nama ini? Pria berpakaian hitam itu berkata, pernahkah Anda mendengar tentang token Pembantaian Darah? Apa? Shen Kiang tiba-tiba berdiri, matanya dipenuhi keterkejutan. Pria berpakaian hitam itu berkata, token Pembantaian Darah adalah tanda identitas dari Istana Pembantaian Darah. Pemimpin istana dari Istana Pembantaian Darah adalah Kaisar Pertempuran. Selain itu, ada dua Kaisar Pertempuran di Kota Yan yang telah bergabung dengan darah Istana Pembantaian. Murid Shen Kiang mengecil dan bertanya, siapakah kedua Kaisar Pertempuran itu? Pria berpakaian hitam itu berkata, ini adalah rahasia. Kamu tidak berhak mengetahuinya. Aku memberitahumu ini karena aku ingin kamu tahu betapa kuatnya Istana Pembantaian Darah. Shen Kiang merenung sejenak dan mengangguk, baiklah, saya akan bergabung. Bagaimana denganmu? Pria berpakaian hitam memandang Lin Chang dengan acuh tak acuh. Lin Chang berkata, jika Istana Pembantaian Darah benar-benar dapat membantu saya menjadi patriar keluarga Lin Kota Yan, saya akan segera setuju untuk bergabung. Saya jamin. Kata pria berpakaian hitam itu. Saya akan bergabung. Kata Lin Chang. Pria berpakaian hitam itu berkata, baiklah, sekarang saya akan memberi Anda tugas pertama. Temukan cara untuk menangkap Lin Yi untuk saya. Apa? Wajah Lin Chang berubah. Pria berpakaian hitam itu berkata, aturan Istana Pembantaian Darah adalah kepatuhan tanpa syarat. Tidak. Lin Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia adalah putriku. Aku tidak bisa melakukan ini. Mata pria berpakaian hitam itu berkilat dingin dan berkata, jika kamu tidak melakukannya, kamu akan mati sekarang. Itu pilihanmu. Sen Ki Yang berkata, Lin Chang, setuju saja. Jika putrimu meninggal, kamu dapat memiliki satu lagi. Tetapi jika kamu kehilangan nyawamu, maka kamu pun pergi. Selain itu, bagaimana kamu bisa menjadi patriar keluarga Lin tanpa pengorbanan apapun? Lin Chang menunduk dan berjuang di dalam hatinya. Sen Ki Yang berkata lagi, menurutku Lin Yi tidak memperlakukanmu sebagai seorang ayah. Kalau tidak, mengapa dia tidak datang mengunjungimu sampai sekarang? Karena dia sangat tidak berperasaan, mengapa kamu harus begitu khawatir? Mata Lin Chang berkilat tajam. Dia menganggup dan berkata, oke, saya akan melakukannya. Pria berpakaian hitam memandang Sen Ki Yang dengan penuh penghargaan. Dia mengeluarkan dua token pembantaian darah dan melemparkannya ke atas meja, saya hanya akan memberi anda waktu tiga hari. Jika anda tidak menyelesaikan tugas, anda semua akan mati. Pada saat itu, saya akan mengambil inisiatif untuk menemukan anda. Setelah mengatakan itu, pria berpakaian hitam itu berbalik dan pergi. Lin Chang bertanya, adik Sen, apakah istana pembantaian darah ini? Sen Ki Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, tetapi ada tiga kaisar tempur. Ini jelas tidak sederhana. Cepat dan pikirkan cara menipu putri anda keluar dari balai kerajaan Beladiri. Besok, aku akan pergi ke balai kerajaan Beladiri untuk menemukannya. Aku tidak percaya dia begitu putus asa sehingga dia bahkan tidak mau melihatku. Lin Chang mendengus dingin. Baiklah, demi keamanan, saya akan membeli beberapa pil bentuk hantu terlebih dahulu. Anda tetap di sini dan mencoba membuat rencana yang sangat mudah. Sen Ki Yang mengambil token pembantaian darah dan pergi dengan cepat. 199. Pagi selanjutnya. sehingga si Zeng terus melindunginya. secara alami. Si, maaf merepotkanmu. si Zeng bangkit dan melompat turun dari balkon. kemudian, berkata, saya ingin bertemu putri saya. Tuan, mohon buat pengecualian. putrimu tidak ada di Aula Kekaisaran Beladiri. enyahlah. penatu aku berkata tanpa ekspresi. Tidak mungkin. Putriku bersama Qin Fei Yang. Jika dia tidak berada di Aula Raja Beladiri, di mana lagi dia bisa berada? Mungkinkah Qin Fei Yang ikut campur dalam hal ini? Lin Chang berkata dengan marah. Qin Fei Yang bukan hanya seorang alkemis kelas atas, tetapi juga seorang jenius seni beladiri yang telah membuka potensi jejaknya. Masa depannya tidak terbatas. Selama dia mengatakannya, seluruh kota Yang tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah perlu ikut campur? enyahlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. penatu aku berteriak dengan kasar. Tubuh Lin Chang gemetar. Dia melirik ke dalam Aula Kaisar Beladiri dengan enggan, sebelum berbalik dan pergi. Beberapa saat kemudian, Sen Ki Yang datang lagi. Akibatnya, dia juga dihentikan di luar oleh penatu aku. Wajah Sen Ki Yang menunduk dan bertanya, Elder Ku, apa maksudmu dengan ini? Penatu aku berkata dengan acu tak acu, tadi malam, ketua Aula secara pribadi memerintahkan untuk mengeluarkanmu dari Aula Kaisar Beladiri, jadi kamu bukan lagi murid Aula Kaisar Beladiri. Kamu tidak berhak memasuki Aula Kaisar Beladiri lagi. Mengapa? Apakah hanya karena aku tidak bergabung dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya di arena? Tubuh dan pikiran Sen Ki Yang bergetar saat dia meraung lagi dan lagi. Dia awalnya berencana memasuki Aula Kaisar Beladiri untuk menanyakan keberadaan Lin Yi Yi, tetapi dia tidak menyangka akan menerima kabar buruk seperti itu. Pangeran tertua bahkan memberimu tinju Tuan. Apa lagi yang ingin kamu perdebatkan? Enyahlah, Aula Kaisar Beladiriku tidak memiliki pengkhianat sepertimu. Momo-ngomong, serahkan token identitasmu. Penatu aku berkata dengan lemah. Sen Ki Yang mengeluarkan token identitas dan menghancurkannya dengan paksa. Dia melirik Aula Kaisar Beladiri dengan kebencian, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Di sebuah gang, melihat Sen Ki Yang masuk, Lin Chang buru-buru berkata, Bagaimana kabarnya? Apakah kamu mengetahuinya? Sen Ki Yang berkata dengan muram, Saya diusir dari Aula Kaisar Beladiri. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya punya waktu tiga hari. Lin Chang sangat cemas. Jangan khawatir, aku punya pil ilusi di sini. Aku akan menyamar sebagai murid lain dan menyelinap ke Aula Kaisar Beladiri. Tunggu aku di sini. Sen Ki Yang mengeluarkan pil ilusi, melemparkannya ke mulutnya, dan berubah menjadi seorang pemuda. Dia tersenyum dingin dan berjalan menuju Aula Kaisar Beladiri lagi. Namun saat dia memasuki gerbang. Penatu aku muncul lagi dan berteriak, berhenti di situ dan serahkan tanda identitas Anda. N. Tubuh Sen Ki Yang menegang. Dia menoleh untuk melihat ke arah Penatu aku dan tersenyum, Elder, ini saya, Li Fei. Penatu aku tersenyum tipis, saya tahu itu Anda, tetapi Anda harus mengeluarkan token identitas Anda dan biarkan saya mengonfirmasinya. Karena Ketua Aula memerintahkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, setiap orang yang memasuki Aula Kaisar Beladiri akan diselidiki secara ketat. Sen Ki Yang mengerutkan kening, mengapa kamu ingin melakukan ini? Bukankah karena dia khawatir seseorang akan menyamar sebagai anggota istana Kaisar Beladiri kita dan menyelinap masuk untuk menyakiti Qin Fei Yang? Penatu aku menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saat ini, Qin Fei Yang ini hanyalah favorit guru balai. Dia takut dia akan meleleh di mulutnya atau jatuh di tangannya. Jadi begitu. Sen Ki Yang menyadari dan berkata dengan susah payah, Elder ku, token identitas saya ada di ruang budidaya dan saya lupa mengambilnya. Bisakah Anda membuat pengecualian? Lupa mengambilnya. Ketika setiap murid baru memasuki Aula Kaisar Beladiri, aku akan menyuruh mereka untuk membawanya. Kamu sudah berada di Aula Kaisar Beladiri selama beberapa tahun, kenapa kamu tidak mengingat ini? Penatu aku berkata dengan marah. Elder, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Itu karena saya pergi terburu-buru sehingga saya lupa. Sen Ki Yang menunduk. Jika itu masalahnya, maka gunakan batu mata surga untuk mengujinya. Bagaimanapun, ini adalah perintah dari ketua Aula. Aku tidak berani gegabuh. Penatu aku mengeluarkan batu mata surga. Apa? Sen Ki Yang terkejut. Dia bahkan mengeluarkan batu mata surga. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Tetua, murid tiba-tiba teringat bahwa masih ada beberapa hal yang belum saya selesaikan. Saya akan keluar lagi. Dia segera menemukan alasan dan berbalik untuk pergi. Hmm, Penatu aku mengerutkan kening. Mengapa dia merasa orang ini sedikit tidak normal hari ini? Berhenti di sana. Tiba-tiba, dia mengeluarkan suara gemuruh yang eksplosif. Sebenarnya, dia baru saja menguji. Sen Ki Yang panik dan segera melarikan diri dengan gila-gilaan. Memang ada masalah. Tatapan Penatu aku menjadi dingin dan pertempuran Ki-nya melonjak. Dia mengejarnya dalam beberapa langkah dan meraih lengan Sen Ki Yang, menekannya pada batu mata surga. Berdengung. Batu mata surga segera memancarkan cahaya terang. Sen Ki Yang memulihkan penampilan aslinya di saat berikutnya. Dia panik dan buru-buru berlutut di tanah, memohon, Elder, tolong selamatkan nyawa saya. Saya hanya ingin masuk dan mengambil apa yang menjadi milik saya. Saya tidak punya niat lain. Penatu aku mendengus dingin dan mengangkat Sen Ki Yang seperti anak ayam kecil, berjalan menuju ruang resepsi. Lin Chang, yang bersembunyi di gang, segera melarikan diri dengan panik. Pada saat yang sama, pavilion harta karun, ruang VIP. Manager Li dan Jiang Zeng Yi ada di sana. Jiang Zeng Yi tersenyum. Mengapa kamu mencari kami sepagi ini? Qin Fei Yang berkata, di mana King Su dan Suang Er. Jiang Zeng Yi berkata, mereka ada di rumah lelang. Apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? Lupakan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menoleh untuk melihat ke arah Yi Yi dan berkata sambil tersenyum tipis, Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kedua senior itu. Pergilah dan temui mereka. Penatuasi, aku harus merepotkanmu untuk menemaninya. Si Zeng mengangguk. Lin Yi Yi memandang Qin Fei Yang dengan curiga, tapi dia tidak bertanya banyak. Dia membungkuk kepada Jiang Zeng Yi dan manajer Li dan meninggalkan ruang VIP bersama Si Zeng. Setelah Qin Fei Yang berbalik dan menutup pintu, dia berjalan ke meja kopi dan menangkupkan tinjunya ke Jiang Zeng Yi, senior, saya ingin meminta bantuan Anda. Katakan. Kata Jiang Zeng Yi. Qin Fei Yang berkata, saya ingin King Su dan yang lainnya membawa Yi Yi ke balai kerajaan bela diri di kota Bintang Bulan. Mengapa? Jiang Zeng Yi dan manajer Li saling memandang dan menatapnya dengan bingung. Bukankah Marsial Imperial Hall di kota Yan lebih baik? Dengan prestasi anak ini, selama dia memintanya, Yan Nanshan pasti tidak akan menolak. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan menangkupkan tinjunya, ini adalah privasi pribadi junior. Tolong jangan bertanya terlalu banyak. Anak muda lain mencoba untuk berhubungan dengan gadis cantik, tapi kamu mati-matian mendorong mereka menjauh. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepalamu sepanjang hari. Jiang Zeng Yi menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan mengangguk, Oke, bagaimanapun, saya harus pergi ke Star Moon City nanti. Saya akan membawa Lin Yi Yi sepanjang jalan, tapi saya punya syarat. Kondisi apa? Qin Fei Yang sangat gembira. Dengan Jiang Zeng Yi menemaninya, pasti tidak akan ada masalah di sepanjang jalan. Jiang Zeng Yi terdiam beberapa saat dan tersenyum, hubunganmu dengan Qian Sui sepertinya tidak biasa. Jika kamu punya kesempatan, bantu aku menyampaikan beberapa kata-kata baik. Jika kamu bisa membuatnya memaafkanku, aku berjanji kamu akan mendapat manfaat darinya. Banyak. Ah. Qin Fei Yang tercengang. Dia tidak pernah menyangka Jiang Zeng Yi akan mengajukan syarat ini. Tepat ketika dia ingin menanyakan alasannya, Jiang Zeng Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini juga privasi pribadi saya. Jangan bertanya terlalu banyak. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Qin Fei Yang mengangguk. Saya suka anak muda yang lugas. Jiang Zeng Yi tertawa terbahak-bahak, lalu bertanya dengan bingung, Nak, beritahu aku, apa nama pil obat yang kamu dan Raja Serigala minum? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Pil potensi. Anda telah melihat efeknya. Ini membuka pintu potensi. Manager Li bertanya dengan ceria, apakah ini dimurnikan dari ramuan obat bunga sembilan matahari? Jika saya menjawab ya, bukankah Anda akan segera menaikkan harganya? Qin Fei Yang mencibir. Manager Li tampak tidak senang dan berkata dengan marah, Apakah saya orang yang seperti itu? Jangan khawatir, meskipun itu bunga sembilan matahari, saya akan tetap menjualnya kepada Anda dengan harga yang sama seperti sebelumnya. Qin Fei Yang meliriknya dan berkata, benar, itu adalah 33 ramuan itu. Aku tahu itu. Manager Li menamparkan pahanya dengan wajah penuh amarah. Jika dia tahu bahwa ramuan itu dapat disuling menjadi pil obat yang begitu mengejutkan, apakah dia akan menjualnya kepada Qin Fei Yang seharga 40 juta? Jangan pernah memikirkannya. Pelacur itu benar-benar licik. Dia merahasiakannya dan mendapat tawaran yang sangat besar. Baiklah. Jiang Zeng Yi berdiri dan memandang Manager Li. Aku harus merepotkanmu di sini di kota Swallow. Kirimi aku pesan jika ada sesuatu. Kamu berangkat sekarang. Manager Li tercengang. Ya. Jiang Zeng Yi menganggup dan menatap Qin Fei Yang. Jika Anda ingin menjual pil potensial, Anda harus melalui pavilion harta karun berharga saya. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan ramuan herbal di masa depan. Baiklah. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Meskipun Jiang Zeng Yi mendominasi, dia memiliki kualifikasi. 200. Jiang Zeng Yi diam-diam meninggalkan kota Yan bersama Lin Yi Yi, Luo Qingzu, dan Zhao Suanger. Ini diminta oleh Qin Fei Yang. Dia tidak ingin Lin Chang melecehkan Lin Yi Yi lagi. Sebelum pergi, Qin Fei Yang menyerahkan Flaming Phoenix terakhir kepada Lin Yi Yi. Butuh banyak upaya untuk membujuk Lin Yi Yi agar pergi ke Star Moon City. Setelah mengirim mereka pergi, Qin Fei Yang tidak tinggal di pavilion harta karun dan kembali ke Aula Raja Beladiri bersama si Zeng. Segera setelah dia kembali ke Marsial Lord Hall, Elder Ku memberitahunya tentang Shen Qi Yang. Balai penegakan hukum. Shen Qi Yang berlutut di tanah dengan wajah pucat. Di depan, penatuawan dan wanita cantik itu duduk di kursi, menatap Shen Qi Yang dengan penuh perhatian. Ekspresi mereka sangat suram. Qin Fei Yang berjalan ke Aula, menatap Shen Qi Yang, memandang penatuawan, dan bertanya, Penatua, apakah Anda mendapatkan sesuatu? Lihatlah apa ini. Penatuawan melemparkan token berwarna merah darah ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menunduk, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan heran, token pembunuh darah, dari mana kamu mendapatkannya? Penatuawan berkata, saya menemukannya pada dia. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Shen Qi Yang dan berkata dengan muram, bagaimana Anda mendapatkan token pembunuh darah? Penatuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan tanya. Mulutnya sangat rapat. Dia tidak mau mengatakan apa-apa. Saya benar-benar ingin membunuhnya sekarang. Sangat ketat. Qin Fei Yang mencibir dan berkata, membunuhnya terlalu mudah baginya. Saya akan segera menyempurnakan pil roh bencana untuk menghapuskan kultifasinya dan membiarkan dia perlahan menikmati perasaan diintimidasi. Mata Shen Qi Yang bergetar dan buru-buru berkata, saya benar-benar tidak tahu mengapa token pembunuh darah ada pada saya. Saya tidak bersalah. Tolong percayalah. Segera setelah Lin Chang pergi, kamu muncul. Kamu bahkan berniat untuk menyelinap ke olah Raja Beladiri dengan membawa token pembunuh darah. Apakah ini suatu kebetulan? Apakah percaya itu? Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya dengan sedikit ejekan. Saya, petik dua. Shen Qi Yang tergagap. Jika itu dia, dia juga tidak akan mempercayainya. Qin Fei Yang berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, segera akui. Shen Qi Yang menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Keras kepala. Qin Fei Yang mengeluarkan Chang Sui dan meraih tangan Shen Qi Yang. Dia tersenyum dan berkata, biarku beritahu, aku tahu banyak cara untuk menyiksa orang. Aku jamin kamu akan puas. Sekarang, aku akan memotong tanganmu sedikit demi sedikit. Setelah itu, Qin Fei Yang mengangkat Chang Sui dan mengayunkannya tanpa ampun. Shen Qi Yang buru-buru berkata, saya akan mengatakannya, saya akan mengatakannya. Token pembantaian darah diberikan kepada saya oleh seorang pria kekar berbaju hitam. Seperti yang diharapkan dari bocah ini. Penatua Wan saling memandang dan tersenyum. Sebenarnya mereka juga sempat berpikir untuk melakukan hal tersebut, namun karena statusnya, mereka tidak dapat melakukannya. Pria berpakaian hitam. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, saya ingin tahu segalanya. Oke, 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 aku akan menceritakan semuanya padamu. Bagaimana mungkin Shen Qi Yang berani ragu? Istana pembantaian darah. Elder Wan dan Elder Wan saling berpandangan, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, bahkan kaisar perang telah bergabung dengan istana pembantaian darah. Sepertinya istana pembantaian darah ini tidak sederhana. Penatua Wan mengerutkan kening, Shen Qi Yang, siapakah kedua kaisar perang itu? Saya benar-benar tidak tahu. Shen Qi Yang menggelengkan kepalanya. Wanita cantik itu berkata, rahasia yang begitu penting, anak kecil seperti dia pasti tidak akan mengetahuinya. Namun, jumlah kaisar perang di kota Yan dapat dihitung dengan satu tangan, jadi tidak akan sulit untuk mengetahuinya. Memang hanya ada sedikit kaisar perang di kota Yan, tapi semua orang adalah rubah tua, jadi tidak mudah untuk mengetahuinya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya sambil berpikir. Qin Fei Yang benar, kita harus menangani masalah ini perlahan-lahan. Kita tidak bisa terburu-buru. Penatua Wan mengangguk. Qin Fei Yang tiba-tiba melihat mereka berdua, matanya berkedip. Mengapa kamu melihat kami? Apakah kamu mencurigai kami? Nak, orang tua ini memberi tahumu, singkirkan ide ini secepat mungkin. Jika tidak, jangan salahkan orang tua ini karena kejam. Wajah Elder Wan dan Elder Wan penuh amarah. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Memang benar, dia terlalu banyak berpikir. Jika keduanya benar-benar dari istana pembantaian darah, mereka pasti sudah menyerangnya. Lagi pula, dia sering menghabiskan waktu berduaan dengan keduanya, jadi ada banyak peluang. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, Baiklah, mari kita ikuti pokok anggurnya dan temukan melonnya. Pertama, kita akan menemukan pria berpakaian hitam itu. Lagi pula, mereka tidak tahu bahwa Yi Yi telah meninggalkan kota Yan. Penatua Wan bertanya, bagaimana? Qin Fei Yang memandang Penatua Ji dan berkata sambil tersenyum, yang mereka inginkan adalah Yi Yi, maka kami akan memberi mereka Yi Yi. Penatua Ji mengerutkan kening dan berkata, Jangan bilang kamu ingin aku menyamar sebagai Lin Yi Yi. Qin Fei Yang berkata, Ya, saya ingin tahu asal mula istana pembantaian darah ini. Apakah kalian berdua tidak ingin tahu? Ini. Penatua Ji berkata dengan sedikit malu, Saya sudah sangat tua. Sungguh memalukan bagi saya untuk menyamar sebagai seorang gadis muda. Haha. Penatua Wan tidak bisa menahan tawa. Qin Fei Yang bertanya dengan hati-hati, Qin Fei Yang, Saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan, Bisakah Anda melepaskan saya? Qin Fei Yang berkata, Satu pertanyaan terakhir. Bagaimana Anda menghubungi pria berpakaian hitam? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Dia berkata bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk datang kepada kita. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, kamu boleh pergi. Apakah kamu benar-benar membiarkanku pergi? Qin Fei Yang terkejut. Penatua Wan dan Penatua Wan juga sedikit terkejut. Namun, Saat Shen Qi Yang sangat gembira dan bangkit, Qin Fei Yang memegang Chang Sui di tangannya dan menebas leher Shen Qi Yang. Langsung, Darah muncrat seperti kolom. Shen Qi Yang mencengkeram lehernya dan menatap Qin Fei Yang dengan tidak percaya. Qin Fei Yang menyeka darah Chang Sui di tubuh Shen Qi Yang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Maaf, saya bukan orang yang baik hati. Bang. Segera setelah dia selesai berbicara. Shen Qi Yang juga jatuh ke tanah dan mati. Penatua Wan berkata, Si Zheng, Masuk dan seret dia keluar. Seka darah di tanah saat kamu berada di sana. Si Zheng yang berjaga di luar pintu segera berlari masuk. Wanita cantik itu mengerutkan kening dan berkata, Fei Yang, Saya tidak melihat ria berpakaian hitam itu. Mengapa kamu membunuhnya sekarang? Tidak ada gunanya menjaga orang seperti itu. Apalagi dengan IQ-nya, Dia pasti akan terekspos saat melihat ria berpakaian hitam itu. Qin Fei Yang mengeluarkan pil bentuk ajaib dan langsung berubah menjadi penampilan Shen Qi Yang. Jadi begitu, Penatua Wan dan Penatua Wan saling memandang dan tersenyum. Anak ini sangat licik. Murid ini punya rencana. Kita akan mencari Fatso dan Luhong, Serta Penatua Ku, Untuk mengadakan pertunjukan bersama. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Ketiganya berdiskusi secara diam-diam di balai penegakan hukum. Larut malam, Sesosok diam-diam menyelinap keluar dari Marsial Imperial Hall. Itu adalah Qin Fei Yang. Di punggung Qin Fei Yang, Dia menggendong seorang wanita yang tidak sadarkan diri. Wajahnya adalah Lin Yi Yi, Namun kenyataannya, Itu adalah Penatua Ji. Dia tidak benar-benar pingsan. Penatua Ji berbisik, Apakah rencana ini benar-benar akan berhasil? Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Tetua, Jangan bersuara lagi. Bisik Qin Fei Yang. Shen Qi Yang tidak memiliki kristal gambar, Jadi pria berpakaian hitam tidak bisa menghubunginya sama sekali. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pria berpakaian hitam Kemungkinan besar sedang memantau di dekat balai kerajaan bela diri. Bahkan jika pria berpakaian hitam itu tidak ada di sana, Dia akan mengirim orang lain. Tentu saja. Setelah Qin Fei Yang melarikan diri dengan Penatua Ji di punggungnya, Sesosok hitam keluar dari gang dengan sedikit kecurigaan di matanya. Itu adalah pria berpakaian hitam. Aneh. Bukankah Lin Chang mengatakan bahwa Shen Qi Yang ditangkap hidup-hidup? Mengapa mereka menangkap Lin Yi Yi sekarang? Mungkinkah itu jebakan? Pria berpakaian hitam itu bergumam diam-diam. Tapi saat ini, Fatso dan Luhong memegang obor dan berlari keluar dari Marsial Imperial Hall dengan terengah-engah. Keduanya tampak panik. Apa yang sedang kamu lakukan? Penatua ku juga keluar dan memandang keduanya dengan bingung. Fatso bertanya, Elder, apakah Anda melihat Lin Yi Yi? Lin Yi Yi. Penatua ku terkejut dan bertanya, Bukankah dia bersamamu? Fatso berkata dengan cemas, Lin Yi Yi sudah pergi. Luhong juga berseru, Dia pergi istirahat sore ini. Tapi saat aku naik ke atas untuk memeriksanya, Dia sudah pergi. Jika terjadi sesuatu pada Lin Yi Yi, Kinfei yang pasti tidak akan mengampuni kita. Jangan khawatir. Saya berada di ruang resepsi sepanjang waktu. Saya tidak melihat Lin Yi Yi keluar. Dia mungkin ada di suatu tempat untuk bersantai. Ayo pergi dan temukan dia. Kata Penatua ku. Baiklah. Fatso mengangguk. Segera, ketiganya memasuki Marsial Imperial Hall dan bersembunyi di balik ruang resepsi. Penatua ku mengerutkan kening dan berkata, Apakah kita perlu melakukan ini? Jelas sekali. Mereka bertiga baru saja berakting sebelumnya. Fatso tersenyum dan berkata, Bos tidak mungkin salah. Pasti ada seseorang yang mengawasi di dekat sini. Jika kita tidak bertindak, Pihak lain akan curiga. Luhong tersenyum dan berkata, Mundur selangkah, Meskipun tidak ada yang mengawasi, Kita tidak akan kehilangan apapun. Penatua ku memandang keduanya dengan bingung dan menggelengkan kepalanya, Kin Fe Yang, Anak ini, Benar-benar bijaksana. Tentu saja bos kita dikenal sebagai rubah kecil yang licik. Fatso tersenyum bangga. Apakah kamu tahu cara berbicara? Jika tidak, Diamlah. Luhong memelototinya dengan marah. Baik Fatso dan Penatua ku sedang mencari Lin Yi Yi. Itu pasti benar. Saya tidak menyangka Sen Ki yang ini cukup mampu. Di gang di luar, Pria maco berkemeja hitam bergumam dengan suara rendah, Berjalan keluar gang, Dan mengejar Kin Fe Yang. Tidak lama kemudian, Dia melihat Kin Fe Yang dan Penatua ku di depan. Namun, Dia tidak langsung naik, Melainkan mengikuti di belakang keduanya dari kejauhan. Itu sudah cukup untuk dilihat. Dia adalah orang yang sangat mencurigakan. Wanita cantik itu berbaring telentang dan berbisik, Kin Fe Yang, Aku merasakan aura di belakang kita yang mengikuti kita. Itu artinya orang ini yang mengambil umpannya. Bisik Kin Fe Yang. Wanita cantik itu berkata, Apakah kamu ingin aku menangkapnya sekarang? Kin Fe Yang berbisik, Lebih baik aman daripada menyesal. Jangan memperingatkan musuh dulu. Tunggu dia mengambil inisiatif untuk muncul dan mengkonfirmasi identitasnya. Jalanan di tengah malam sunyi senyap. Cahaya bulan menyinari, Membuat segalanya tampak kabur dan kabur. Mereka bertiga, Satu di depan dan satu lagi di belakang, Berlari kencang di jalan. Setelah sekitar setengah jam, Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Pria maco berkemeja hitam itu bergumam dan mempercepat langkahnya. Dia berhenti di depan Kin Fe Yang dan Penatu Aku dan mengerutkan kening, Sen Ki Yang, Bukankah kamu ditangkap hidup-hidup oleh Woody Hall? Itu pasti dia. Kin Fe Yang berhenti, Dan cahaya dingin muncul di matanya. Pada saat yang sama, Penatu Waji menjentikkan jarinya, Dan dua aura pertempuran menerobos udara seperti kilat, Melewati kaki pria maco berkemeja hitam. Dua lubang berdarah tiba-tiba muncul. Darah berceceran. Engah. Terima kasih telah menonton.